Mereka berempat berdiri di puncak gunung dan menyembunyikan aura mereka. Mereka melihat gelombang binatang buas dan mutianyang di depan mereka dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar bisa berbenturan dengan gelombang binatang yang begitu menakutkan. Selain itu, ada empat kaisar binatang setingkat Dewa Raja. Cara orang ini juga menakutkan. Pertama, ada Jiang Haotian. Sekarang, ada mutianyang yang lebih menakutkan. Yang terpenting, mereka tidak dikenal di masa lalu. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Qin Fei yang tersenyum dan berkata melalui telepati, Saudara Huo, jangan katakan saya tidak jujur. Kesempatan ada di depan Anda. Aku. Huo Yi tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Jiang, bukankah kamu mempersulitku? Masih bersembunyi. Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang mengangkat alis mereka. Sepertinya orang ini tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Itu tidak benar. Keempat gadis itu pasti memiliki banyak batu jiwa. Tapi dia masih menahan diri dan tidak mengambil tindakan. Qin Dage, sister Ruo Shuang, bukankah menurutmu ini aneh? Rasanya dia sama sekali tidak peduli dengan batu jiwa ini. Kata teratai api secara telepati. Itu benar. Orang ini bahkan tidak takut pada naga hitam. Kenapa dia takut pada orang-orang ini? Qin Ruo Shuang mengangkat alisnya. Hanya ada satu penjelasan. Orang ini tidak kekurangan batu jiwa. Mungkin identitas aslinya bahkan lebih mengejutkan daripada identitas Ni Yun. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri. Lalu kenapa dia mengikuti kita seperti ini? Apakah dia memiliki niat yang sama dengan Ni Yun? Api Lotus curiga. Siapa tahu. Namun, perasaan yang dia berikan padaku sama seperti sebelumnya. Ada sedikit keakraban di tengah ketidakbiasaan itu. Qin Fei yang berkata secara telepati. Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk mengendalikannya dan membaca ingatannya? Qin Ruo Shuang menyarankan. Kultifasinya lebih tinggi dari saya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, meskipun kita semua tahu dia menyembunyikan kekuatannya, kita tidak tahu seberapa besar dia menyembunyikannya. Bagaimana jika dia lebih kuat dari kita? Jadi, jangan mengambil risiko dan menunggu dan melihat. Demikian pula, jika dia tidak memiliki niat buruk, maka jika kita mengungkapnya, itu malah akan merusak keseimbangan saat ini. Mungkin jika saatnya tiba, itu akan menjadi bumerang. Pikir Qin Fei yang baik-baik saja maka. Cepat singkirkan mereka. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Qin Ruo Shuang mengirimkan suaranya. Qin Fei yang menganggup dan memimpin ketiganya ke kaki gunung. Dia berkata dengan suara rendah, tunggu aku di sini. Dengan itu, dia terbang menuju puncak gunung sendirian. Senang rasanya memiliki teknik penyembunyian. Huo Yi merasa iri tanpa henti. Mereka yang tidak kekurangan batu jiwa bahkan lebih baik. Kata teratai api. Kamu tidak kekurangan batu jiwa. Huo Yi tercengang. Dia dengan curiga melihat ke arah teratai api dan bertanya, siapa yang tidak kekurangan batu jiwa? Siapa tahu? Api lotus mengangkat bahu. Di puncak gunung. Saat mereka menyaksikan Mutianyang bertarung melawan empat kaisar binatang, keempat gadis itu semakin terkejut. Ada juga rasa keserakahan yang kuat di mata mereka. Alasan mengapa Mutianyang bisa bertabrakan dengan Bistide dan melawan empat kaisar bis sepenuhnya karena pedang berdarah itu. Mereka juga orang-orang yang pernah melihat dunia. Oleh karena itu, mereka dapat menilai bahwa pedang berdarah itu setidaknya adalah senjata dewa yang melampaui level puncak. Siapa yang tidak tergoda dengan senjata ilahi seperti itu? Oleh karena itu, mereka semua ingin merebutnya dan mengambilnya sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa krisis sedang mendekat saat ini. Ku bilang, kalian berempat, jangan terus-menerus melihat ke depan. Perhatikan punggungmu. Tiba-tiba terdengar tawa. Setelah itu, naga bermata satu dan hantu menyedihkan menjerit saat kepala mereka meledak seperti semangka. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi gadis itu dan Zhang Yunfei berubah dan mereka segera berbalik untuk melihat. Namun dalam kehampaan di depan mereka, bahkan tidak ada bayangan. Apa yang sedang terjadi? Keduanya bingung. Aku sudah bilang kalau kamu harus memperhatikan punggungmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan suara Qinfei yang terdengar lagi? Dan itu tepat di belakang telinga mereka. Mereka berdua merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah teknik penyembunyian. Ledakan. Keduanya melepaskan kekuatan suci mereka. Tapi saat mereka melepaskan kekuatan suci mereka, mereka tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang muncul di belakang kepala mereka. Setelah itu, dua aura pembunuh muncul. Saat berikutnya, Keduanya berteriak putus asa saat kepala mereka meledak. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ketika mayat kedua pria itu jatuh ke tanah, Qinfei yang juga menampakkan dirinya. Dia menunduk dan melihat keempat mayat. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kemudian, dia membungkuk dan mengambil keempat cincin Qian Kun. Setelah mengikatnya dengan darah, dia memeriksanya dengan cermat. Suara mendesing. Huo Yi, Fire Lotus, dan Qin Ruo Shuang juga terbang. Melihat mayat tanpa kepala di tanah, ekspresi Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang tidak berubah sama sekali. Tapi mulut Huo Yi bergerak-gerak hebat. Empat dewa perang alam sempurna terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Mereka mati tanpa nilai apapun. Setelah beberapa saat, Qinfei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Ruo Shuang dan Huo Yi dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana itu? Qin Ruo Shuang bertanya. Total 200 ribu batu jiwa. Ada lebih banyak lagi permata ilahi. Totalnya setidaknya 300 juta. Tidak termasuk jamu dan ramuan. Qinfei yang tersenyum. 200 ribu. Qin Ruo Shuang dan teratai api saling berpandangan. 200 ribu batu jiwa. Termasuk Niyun dan Kripal, mereka telah memperoleh total 300 ribu solstone. Kekayaan tak terduga ini sungguh mengasihkan. Qin Ruo Shuang kembali sadar dan mendesak. Ayo pergi, ayo pergi. Masih ada 100 ribu batu jiwa yang menunggu kita. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Sister Ruo Shuang, ini bukan hanya 100 ribu batu jiwa. Ada juga keterampilan ilahi puncak dan senjata ilahi. Iya-iya-iya. Penilaian ini sangat berharga. Qin Ruo Shuang sangat senang sampai dia lupa tentang rumahnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia diam-diam mengirim cincin Qian Kun ke kastil kuno. Kemudian, dia mengitari Bistide dan langsung menuju ke pedalaman. Adapun Mutian Yang, dia sedang tidak berminat untuk peduli. Akan lebih baik jika diamati di bawah Bistide. Istana Surga ke-9 Di dalam istana, kedua anak muda ini sungguh menakutkan. Terutama Jiang Hao Tian ini. Dia tidak hanya dengan mudah mengubah target Bistide menjadi Mutian Yang, tapi dia juga melihat melalui penyamaran Ni Yun dan mendapatkan begitu banyak batu jiwa. Pemenang terbesar dari penilaian ini tidak diragukan lagi adalah dia. Sayang sekali. Iya. Sayang sekali. Jika dia tidak memfitnah Istana Langit ke-9, dia akan menjadi bakat yang patut dipupuk. Kelompok itu dipenuhi dengan penyesalan. Mutian Yang juga tidak buruk. Pedang darah itu, menurut penilaian ku, seharusnya merupakan senjata ilahi yang legendaris. Dan otaknya tidak lebih buruk dari otak Jiang Hao Tian. Kita bisa mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Kata orang lain. Namun, mereka tidak tahu bahwa Blood Blade belum pulih sepenuhnya. Tria tua berambut hitam itu mengamati kerumunan dan tiba-tiba berkata, Kalian semua hanya memperhatikan Jiang Hao Tian dan Mutian Yang. Apakah kalian tidak memperhatikan pemuda bernama Mu Qing itu? Mu Qing. Kelompok itu mengangkat kepala dan menatap Mu Qing, yang berdiri di samping Guo Sueki, dengan kebingungan di mata mereka. Saat Jiang Hao Tian dalam mode sembunyi-sembunyi, bahkan kami tidak tahu di mana dia berada. Namun, Mu Qing ini dapat menemukan lokasinya pada saat pertama. Dan saya juga menemukan masalah. Dari awal penilaian hingga sekarang, keberadaan Jiang Hao Tian sepertinya berada di bawah kendali Mu Qing ini. Bukankah ini aneh? Kata lelaki tua berambut hitam itu. Sepertinya begitu. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang mulai berdiskusi. Mu Qing ini, meskipun kekuatan dan metodenya tidak sebaik Mutian Yang, menurut pengamatan orang tua ini, Jiang Hao Tian tampaknya takut pada orang ini. Kata lelaki tua berambut hitam itu sambil berpikir. Semua orang melihat ke arah Mu Qing lagi, dan ekspresi mata mereka berubah. Orang tua berambut hitam berkata, selain itu, orang tua ini memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Pertanyaan apa? Semua orang curiga. Orang tua ini memiliki perasaan bahwa apakah itu kelompok enam niyun atau gelombang binatang buas, mereka semua menargetkan Jiang Hao Tian. Dan lelaki tua ini merasa ada seseorang yang memanipulasi semua ini di balik layar. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Mendengar ini, yang lain menjadi bingung. Tapi mata Feng Yuan sedikit bergetar. Pria tua berambut hitam itu berkata lagi, dan mengapa kelompok enam niyun memiliki begitu banyak batu jiwa? Tetua pertama, sebagai putra penguasa kota-kota Laut Bintang, tidak aneh jika niyun memiliki puluhan ribu batu jiwa, kan? Feng Yuan tidak bisa duduk diam dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Niyun tidak aneh, tapi bagaimana dengan lima lainnya? Lebih penting lagi, jumlah batu jiwa di dalamnya sangat mirip. Ini memberi orang tua ini perasaan bahwa seseorang memberi mereka jumlah batu jiwa yang sama sebelum penilaian. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Feng Yuan tidak bisa menahan panik. Orang tua berambut hitam itu merenung sejenak dan berkata, semakin banyak orang tua ini memikirkannya, semakin aneh jadinya. Setelah penilaian selesai, kita tidak hanya harus menyelidiki identitas Mutian Yang, tetapi juga penyebabnya. Dari gelombang binatang buas. Berbicara tentang ini. Pria tua berambut hitam itu memandang seorang wanita berpakaian ungu di bawah dan berkata, Sangguan Feng Lan, masalah ini akan diserahkan ke balai penegakan hukum. Iya. Wanita berpakaian ungu itu berdiri dan menjawab dengan hormat. Feng Yuan melirik wanita berpakaian ungu dan kemudian ke pria tua berambut hitam, cahaya dingin melintas di kedalaman mata lamanya. Kembali ke Qin Fe Yang dan yang lainnya. Menghindari monster tingkat Dewa Raja satu demi satu, mereka akhirnya tiba di pedalaman pada malam hari. Dalam perjalanannya, mereka bisa dikatakan sedang menginjak es tipis dan tak berani lengah sedikitpun. Karena ada terlalu banyak monster tingkat Dewa Raja. Mereka berempat berhenti di puncak gunung dan mengamati bagian depan. Qin Fe Yang diam-diam berkata, Masih ada jarak ke istana surga ke-9, kita harus sangat berhati-hati. Daerah pedalaman ini bahkan lebih mengerikan lagi. Binatang tingkat Dewa Raja ada di mana-mana. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka akan terancam. Api Lotus dan Qin Ruo Shuang mengangguk. Huo Yi terkekeh dan berkata, Biarkan aku yang memimpin. Aku berjanji akan membawamu ke istana surga ke-9 dengan selamat. Anda. Mereka bertiga memandang Huo Yi dengan heran. Iya. Sepanjang jalan, saya belum melakukan apapun. Saya harus menunjukkan nilai, jika tidak, betapa memalukannya hal itu. Kata Huo Yi. Qin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, Baiklah, selanjutnya, kami akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Ikuti aku. Huo Yi berseru dan terjun ke dalam hutan di bawah. Qin Fe Yang dan dua lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang Huo Yi. Di pegunungan Sky Dragon, mereka pasti tidak bisa terbang atau berteleportasi. Karena ini setara dengan target yang sudah jadi. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan lingkungan sekitar sebagai perlindungan agar tidak ditemukan oleh binatang buas. 1982. Jangan membicarakannya. Di bawah kepemimpinan Huo Yi, mereka mampu menghindari monster tingkat Dewa Raja secara akurat setiap saat. Hal ini membuat Qin Fe Yang semakin penasaran dengan identitas Huo Yi. Untuk mengetahui banyak tentang pegunungan naga langit, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tengah malam, fajar. Qin Fe Yang dan tiga orang lainnya berhenti dan melihat ke puncak raksasa di depan mereka. Puncak raksasa itu mengjulang tinggi seperti pedang tajam. Di puncak gunung, awan masih tersisa dan tangga menuju surga terlihat samar-samar. Itu benar. Itu adalah istana surga ke-9. Dengan kata lain, setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya menyelesaikan penilaian. Astaga. Tiba-tiba, Qin Ruo Shuang memimpin dan bergegas ke puncak gunung. Saudara Jiang, bukankah kita harus lebih percaya satu sama lain? Lihat dia, dia takut aku akan menghajarnya. Wajah Huo Yi menjadi gelap saat dia menatap Qin Fe Yang dengan marah. Jangan khawatir, kamu akan mendapat bagianmu. Qin Fe Yang tersenyum dan juga naik ke langit. Jika bukan karena Huo Yi yang memimpin, mereka tidak akan bisa melewati pedalaman dan mencapai istana surga ke-9 dengan mudah. Huo Yi menyusul dan tertawa. Berapa banyak yang akan kamu berikan padaku? Ini. Qin Fe Yang tertegun dan menunjuk ke arah Qin Ruo Shuang di depannya. Itu tergantung padanya. Kalau begitu aku tidak akan mengandalkannya. Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Qin Fe Yang tidak bisa menahan tawa. Astaga! Mereka berempat mendarat di puncak gunung satu demi satu. Qin Ruo Shuang tentu saja yang pertama. Melihat tangga di depan mereka, mereka berempat dipenuhi emosi. Saat ini, selain lelaki tua berambut putih yang menjaga tangga, hanya ada mereka berempat di puncak gunung. Jelas sekali. Mereka adalah kelompok pertama yang tiba di sini. Adapun lelaki tua berambut putih, dia duduk bersila di samping tangga seperti biasa dan sepertinya tidak memperhatikan kedatangan Qin Fe Yang dan tiga lainnya. Keterampilan ilahi puncak, senjata ilahi puncak, seratus ribu batu jiwa. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Api lotus terkikik. Jangan terlalu senang. Lagi pula, kamu tidak bisa berkultivasi bahkan jika aku memberimu batu jiwa. Bagimu, buah kematian dan kayu hantu adalah yang paling penting. Qin Fe Yang mencibir. Fire lotus mengejek, tidak bisakah aku bahagia untuk kalian? Haha. Qin Fe Yang diam-diam tertawa dan menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih itu. Huo Yi berbisik, kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Iya. Qin Fe Yang menganggup dan mentransmisikan suaranya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Istana Sembilan Surga? Aku tidak tahu. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Qin Fe Yang memutar matanya ke arahnya. Karena dia mengetahui pegunungan naga langit seperti punggung tangannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Istana Sembilan Surga? Aku mengatakan yang sebenarnya. Huo Yi memandang Qin Fe Yang tanpa daya. Lalu, dia melihat ke arah Qin Ruo Shuang dan tersenyum. Nona, ini masih pagi. Mengapa kita tidak membahas cara membagikan hadiahnya? Qin Ruo Shuang melirik Huo Yi dan mengerutkan kening. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bagaimana ini tidak ada hubungannya? Jika aku tidak memimpin, apakah kamu akan datang ke sini dengan mudah? Meskipun saya tidak berkontribusi banyak selama ini, saya tetap berhak mendapat bagian. Huo Yi tidak senang. Qin Ruo Shuang memutar matanya dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu 10 ribu batu jiwa. 10 ribu. Itu terlalu sedikit. Huo Yi terkekeh. Kakak Huo Yi, itu cukup banyak. Meskipun kamu memimpin jalan ke pedalaman, kontribusi saudaraku adalah yang terbesar. Kata teratai api. Itu benar. Jika bukan karena adikku, kamu pasti sudah lama mati. Ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Kelompok Niyun dan Bishorde semuanya diperintahkan oleh Feng Yuan. Qin Ruo Shuang mengirimkan suaranya. Apa? Huo Yi mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Tua sialan itu. Huo Yi mengutup dan mengirimkan suaranya, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah memberitahumu akan berhasil? Bisakah kamu menyelesaikan Bishorde? Api Lotus bertanya. Tidak. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Feng Yuan bertekad untuk menyingkirkan kita dalam penilaian ini. Namun, tampaknya kakakku lebih unggul. Dia mampu dengan mudah mengatasi bahaya ini. Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dengan kagum dan terkekeh. Dia sangat bagus. Huo Yi mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, tapi mutianyang itu, siapa dia? Mengapa dia begitu kuat? Saya tidak kenal dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ayo. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa kamu pergi dan membuat rencana melawan dia? Huo Yi memutar matanya dan terkekeh. Tapi kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyingkirkan Bishorde itu. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang, dan berkata, kamu pasti lelah setelah bergegas jauh-jauh ke sini. Istirahatlah yang baik. Keduanya menganggup dan duduk bersilah. Mereka mengeluarkan kristal ilahi dan mulai menyerap energi di dalamnya untuk memulihkan diri. Qin Fei Yang melirik Huo Yi dan berkata, Saudara Huo, ayo kita bicara. Berbicara tentang apa? Huo Yi memandangnya dengan curiga. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin dekat denganku? Tentu saja, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberitahumu identitasku. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Saya hanya orang biasa. Untuk mendekatimu, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya ingin Anda membantu saya lulus penilaian. Kata Huo Yi. Saudara Huo, itu membosankan. Kamu tahu banyak tentang pegunungan naga langit dan kamu masih membutuhkan bantuanku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Huo Yi berkata tanpa daya, saya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Bagus. Anggap saja aku tidak bertanya. Tetapi saya dengan tulus berharap Anda tidak memiliki motif tersembunyi. Jika kamu melakukannya, datanglah padaku. Jangan sakiti Fire Lotus dan yang lainnya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Kamu, kenapa hatimu begitu berat? Huo Yi terdiam. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Dunia ini sangat kejam. Untuk bertahan hidup, saya harus berhati-hati. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Itu yang terbaik. Qin Fei Yang juga tersenyum. Titik. Pada saat yang sama. Istana Sembilan Surga. Di istana tertentu. Seorang pria parubaya duduk di dekat meja teh, diam-diam menyeruput teh. Orang ini adalah Feng Wenhai. Bang. Tiba-tiba. Pintunya didobrak hingga terbuka. Seorang lelaki tua berambut merah masuk dengan marah. Itu adalah Feng Yuan. Feng Wenhai terkejut, meletakkan cangkir tehnya, dan bertanya dengan curiga, ayah, mengapa kamu kembali? Jiang Hao Tian dan yang lainnya telah lulus penilaian, apakah perlu terus menonton? Feng Yuan berkata dengan murung, dan duduk di hadapan Feng Wenhai. Melihat teh yang diletakkan di atas meja, wajahnya muram seperti air. Bajingan. Tiba-tiba. Dia berteriak dengan marah dan membuat meja teh beterbangan. Feng Wenhai melompat ketakutan dan buru-buru bertanya, apakah rencana kita untuk menjebak Jiang Hao Tian gagal? Rencana untuk menjebaknya sangat berhasil. Kata Feng Yuan. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Feng Wenhai bingung. Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kami berhasil menjebak Jiang Hao Tian, hal itu juga menimbulkan kecurigaan dari Tetua Agung. Apa? Kenapa dia mencurigai kita? Wajah Feng Wenhai berubah. Tidak. Dia belum mencurigai kita. Namun, dia sudah curiga bahwa ada seseorang di belakang kelompok Ni Yun dan gelombang binatang buas. Dan dia juga memerintahkan sangguan Feng Lan untuk menyelidiki masalah ini. Kata Feng Yuan. Sangguan Feng Lan. Feng Wenhai mengangkat alisnya. Feng Yuan berkata, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Segera pergi ke Pegunungan Naga Langit dan bunuh semua binatang buas dan orang-orang yang mengetahuinya. Membunuh mereka. Tapi sekarang, penilaiannya belum selesai. Kata Feng Wenhai. Jangan khawatir, semuanya sudah bubar. Tetua Agung juga tidak memperhatikan situasi di Pegunungan Naga Langit. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu menyamar. Kata Feng Yuan. Oke. Aku akan segera pergi. Feng Wenhai mengangguk, bangkit dan segera pergi. Sampah, kalian semua sampah. Kemarahan di hati Feng Yuan sangat sulit untuk ditenangkan. Untuk menyuap Ni Yun dan yang lainnya, dia menghabiskan banyak batu jiwa, tapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Dia tidak mendapatkan apapun. Dia masih harus melakukannya sendiri. Itu hanyalah pemborosan batu jiwa. Hal yang paling menyebalkan adalah semua batu jiwa ini pada akhirnya jatuh ke tangan Jiang Haotian. Bukankah ini terlalu nyaman baginya? 1983. Malam itu gelap seperti tinta. Di bagian dalam istana sembilan langit, di samping sungai kecil, terdapat sebuah halaman kecil. Alirannya mengalir dan sangat jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Di halamannya terdapat kebun sayur, kebun buah-buahan, dan sebuah bangunan kecil tua. Itu tampak seperti halaman kecil milik keluarga biasa. Namun, tempat yang tampak biasa ini sebenarnya adalah area terlarang di istana sembilan surga. Di aula gedung kecil. Saat ini, seorang lelaki tua berambut hitam sedang duduk di kursi tua berwarna kuning. Di depan lelaki tua itu berdiri seorang wanita muda dan cantik berbaju ungu. Tetua pertama, bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki gelombang monster itu? Mengapa Anda memanggil saya ke sini secara pribadi? Wanita berbaju ungu itu memandang lelaki tua berambut hitam itu dengan curiga. Feng Lan, Apa kamu tidak mengerti? Saya sedang berada di ruang pertemuan saat itu. Saya sengaja mengatakannya agar orang lain mendengarnya. Orang tua berambut hitam itu tertawa parau. Wajahnya sangat baik. Wanita berbaju ungu itu tercengang dan bingung. Tetua pertama, Apa yang sedang kamu mainkan? Pikirkanlah, jika memang ada seseorang di balik gelombang besar ini, lalu siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya? Orang tua berambut hitam itu tertawa. Wanita berbaju ungu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada banyak orang di wilayah utara yang memiliki kemampuan untuk mengatur gelombang besar. Memang ada banyak orang di wilayah utara yang bisa mengatur gelombang besar seperti itu. Tapi kita sekarang berada di Pegunungan Naga Langit. Pegunungan Naga Langit bukan hanya markas para monster di wilayah utara, tapi juga wilayah Istana Sembilan Langit. Menurutku, tidak ada yang punya nyali untuk mengatur gelombang besar di depan kita. Hal yang paling aneh adalah gelombang monster ini muncul begitu saja selama penilaian. Kamu juga tahu bahwa ketika Istana Sembilan Surga merekrut murid, kami hanya mengumumkan lokasi penilaian pada hari penilaian. Jadi jika itu orang luar, mereka tidak akan punya waktu untuk mengatur gelombang besar. Orang tua berambut hitam itu tertawa. Wanita berpakaian ungu itu tercengang. Dia bertanya dengan heran, Apa maksudmu? Itu benar. Ini adalah ulah seseorang di Istana Sembilan Langit. Orang tua berambut hitam itu tertawa. Siapa ini? Kenapa dia melakukan hal ini? Wanita berbaju ungu itu marah. Target gelombang binatang itu jelas adalah Jiang Haotian. Pikirkanlah, siapakah di Istana Sembilan Langit yang memiliki dendam terhadap Jiang Haotian? Kata lelaki tua berambut hitam itu. Dendam. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke arah lelaki tua berambut hitam itu. Feng Yuan. Iya. Kami bahkan belum pernah mendengar nama Jiang Haotian sebelumnya, apalagi permusuhan. Jadi hanya ada Feng Yuan. Orang tua berambut hitam itu tersenyum. Dia adalah ketua ola dari ola sumber daya Istana Sembilan Surga. Apakah ada kebutuhan untuk mempersulit junior seperti ini? Apakah itu untuk menghilangkan rasa malu Feng Shijun? Wanita berpakaian ungu itu mengangkat alisnya. Justru karena dia adalah ketua ola dari ola sumber daya Istana Sembilan Surga, maka dia tidak bisa mentolerir siapapun yang mempermalukan keturunannya. Bagaimanapun, ini secara tidak langsung menamparkan wajahnya. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Wanita berjubah ungu itu bertanya dengan curiga, mungkinkah masalah Jiang Haotian yang memfitnah Istana Sembilan Surga juga diatur olehnya. Orang tua ini masih belum bisa mengambil kesimpulan mengenai masalah ini. Orang tua ini memintamu datang kesini karena aku ingin kamu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Orang tua berambut hitam itu tersenyum dan berkata, orang tua ini tidak mempercayai orang lain, terutama orang-orang di balai penegakan hukum. Penatua yang agung, saya tidak menyukai apa yang Anda katakan. Apa maksudmu, khususnya orang-orang di balai penegakan hukum? Jadi di matamu, orang-orang di balai penegakan hukum semuanya adalah kaki tangan Feng Yuan. Lalu kenapa kamu masih membutuhkanku sebagai ketua olah? Wanita berpakaian ungu itu berkata dengan tidak senang. Feng Lan, kamu adalah ketua balai penegakan hukum. Saya pikir kamu harus mengetahui situasi balai penegakan hukum lebih baik daripada orang tua ini. Mungkin kemunculan Jiang Haotian ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadamu. Orang tua berambut hitam itu tersenyum. Wanita berpakaian ungu itu terdiam. Orang tua berambut hitam itu tidak berkata apa-apa lagi dan tersenyum, mari kita lihat situasi pegunungan naga langit dulu. Jika orang tua ini benar, binatang buas itu pasti akan dibunuh. Setelah mengatakan itu, pria tua berambut hitam itu melambaikan tangannya dan sebuah gambar dengan cepat muncul di kehampaan di depan mereka. Dalam gambar, Mu Tianyang sudah pergi. Keempat binatang ilahi bersembunyi di dalam sarang. Tubuh mereka dipenuhi luka dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jelas sekali. Mereka telah lolos dari tangan Mu Tianyang. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya. Mata galak mereka dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Aku benar-benar tidak menyangka manusia itu begitu menakutkan. Kali ini kita benar-benar mengalami kegagalan besar. Kata elang emas dengan rasa takut yang masih ada. Ya, pedang darah itu pastilah senjata ilahi yang legendaris. Omong-omong, itu semua adalah kesalahan orang tua itu karena tidak menjelaskan semuanya dan menyebabkan kita kehilangan begitu banyak saudara kita. Kita harus menemukannya dan menyelesaikan masalah ini. Ketiga binatang itu berkata dengan marah. Tidak dibutuhkan. Aku berinisiatif mencarimu. Tapi saat ini, tawa dingin terdengar di langit. Hem. Kempat binatang itu mendonga dan melihat seorang pria berpakaian hitam berjubah turun di langit. Siapa kamu? Teriak elang emas. Orang yang menginginkan nyawamu. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan kekuatan suci mengalir seperti air terjun. Ledakan. Dengan suara keras, keempat kaisar binatang dan binatang di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Tidak ada satupun yang tersisa. Segera setelah, pria berpakaian hitam itu tidak berhenti dan mengaktifkan altar teleportasi untuk pergi. Di gedung kayu, pria tua berambut hitam itu memandang wanita berpakaian ungu itu dan tersenyum. Feng Lan, apakah kamu melihatnya? Semuanya sesuai harapan orang tua ini. Kamu benar-benar bisa memprediksi hal-hal seperti dewa. Wanita berpakaian ungu itu mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Seharusnya dikatakan memancing ular keluar dari lubangnya. Orang tua ini sengaja mengucapkan kata-kata itu di aula konferensi untuk memancing mereka keluar. Lagi pula, mereka juga sedikit takut, jadi membunuh mereka untuk membungkam mereka tidak bisa dihindari. Orang tua berambut hitam itu tersenyum. Karena ini adalah jebakan yang kamu buat, kenapa kamu tidak menunggu sampai kelinci keluar dan langsung menangkapnya. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Sebagai tetua agung dari Istana Sembilan Surga, orang tua ini pertama-tama mempertimbangkan gambaran besarnya. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Hanya karena gambaran besarnya, kamu membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Wanita berpakaian ungu itu berkata dengan marah. Sebagai kepala istana, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Beberapa orang harus dihancurkan selangkah demi selangkah, jika tidak maka akan menyebabkan perselisihan internal. Nada suara lelaki tua berambut hitam itu agak marah. Wanita berpakaian ungu itu mengangkat alisnya dan berkata, Kalau begitu menurutmu, siapa orang itu tadi? Penampilan dan suara bisa diubah, tapi kekuatan suci tidak pernah bisa diubah. Apakah kamu masih perlu bertanya pada lelaki tua ini siapa dia? Kata lelaki tua berambut hitam itu. Wanita berpakaian ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa kemunculan Jiang Haotian adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. N. Pria tua berambut hitam itu mengangguk. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Jika kami tidak melakukan ini, saya khawatir posisi Anda sebagai kepala istana balai penegakan hukum cepat atau lambat akan diambil. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Tetapi apakah hanya Jiang Haotian yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan mereka? Bahkan jika dia memiliki kemampuan, bukankah kita hanya memanfaatkannya dan melukainya dengan melakukan ini? Kata wanita berpakaian ungu itu. Jika dia benar-benar berbakat, dia hanya akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan seperti ini. Jika tidak, maka tidak masalah jika dia mati. Pria tua berambut hitam itu terkekeh. Wanita berpakaian ungu itu berkata tanpa daya, Maafkan saya karena berterus terang, tapi Anda benar-benar kejam. Orang tua berambut hitam itu tertawa dan bertanya, Apakah masih belum ada kabar tentang keberadaan wakil kepala istana? Tidak. Wanita berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Sebagai sosok nomor satu di Istana Sembilan Surga, dia selalu berkemauan keras dan menghilang kapanpun dia mau. Sungguh memusingkan. Orang tua berambut hitam itu mengusap keningnya dan berkata dengan tidak senang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kepribadian wakil kepala istana seperti ini. Wanita berpakaian ungu itu tersenyum pahit. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya secepat mungkin. Kita harus mengawasinya di masa depan. Bagaimana dia bisa seperti ini sepanjang waktu? Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan marah. Oke. Wanita berpakaian ungu itu menganggup dan berkata, Lalu bagaimana kita harus menghadapi Jiang Haotian? Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia sedang memfitnah Istana Sembilan Surga kita. Sebelum kita menemukan kebenaran, kita harus melakukan sesuatu. Akan sulit meyakinkan semua orang. Kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Wajah wanita berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Kamu seperti wakil kepala istana. Kamu hanya tahu bagaimana menyerahkan segalanya kepada orang lain. Inilah yang disebut orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Orang tua berambut hitam itu tertawa. Wanita berpakaian ungu itu memutar matanya lalu berbalik dan berjalan keluar dari bangunan kayu itu. Dia berdiri di halaman dan memandangi langit malam. Jiang Haotian Setelah menggumamkan beberapa kata, wanita berpakaian ungu itu menghilang tanpa jejak. 1984 Di puncak gunung Tidak jauh dari tangga, Qin Feiyang dan Huoyi juga sedang duduk bersila di tanah, Beristirahat dengan mata tertutup. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar dua jam berlalu. Suara mendesing. Diiringi suara hembusan udara, dua pria dan seorang wanita mendarat di puncak gunung. Itu adalah Mutianyang, Muking, dan Guo Sueki. Begitu dia melihat Qin Feiyang, wajah Mutianyang dipenuhi amarah. Qin Feiyang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum cerah, Oh, saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar kata, saudara baik, pembulu darah didahi Mutianyang tiba-tiba melonjak. Awalnya, tempat pertama seharusnya menjadi miliknya. Tapi dia tidak menyangka akan diperdaya oleh bajingan ini. Meskipun gelombang binatang buas dan empat kaisar binatang buas tidak menyebabkan kerugian apapun padanya, dia benar-benar tidak bisa menelan kemarahan ini. Jangan marah. Kita semua bersaudara, apa yang perlu diperhitungkan? Bagaimana kalau begitu, kita akan membagi hadiahnya secara merata? Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Mutianyang mendengus dingin, menahan amarah di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangga, lalu pandangannya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Pupil matanya sedikit mengecil. Dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan mentransmisikan suaranya, apakah kamu tahu apa yang dikatakan Dong Zheng Yang kepadaku dan leluhur iblis? Qin Feiyang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Mutianyang diam-diam berkata, dia menyuruh kami untuk tidak memperhitungkanmu dan melupakan dendam sebelumnya. Itu tidak benar. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Mutianyang mengangkat alisnya. Seharusnya dia bilang kalau aku tidak perhitungan denganmu, bukan berarti kamu tidak perhitungan denganku. Qin Feiyang diam-diam berkata, apakah ada perbedaan? Mutianyang curiga. Tentu saja ada. Dia menyuruhmu untuk tidak memperhitungkanku, yang sama saja dengan mengatakan bahwa itu semua salahku di masa lalu. Tetapi kesalahan siapa di masa lalu? Qin Feiyang mencibir. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang hal-hal membosankan ini. Sekarang, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin bekerja sama? Mutianyang berpikir dalam hati. Kerja sama. Qin Feiyang tercengang. Kamu juga telah melihat betapa menakutkannya dunia kuno ini. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sangat sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Tetapi jika kita bergabung, kita pasti dapat membuat nama kita terkenal di wilayah utara. Mutianyang mengirimkan suaranya. Maaf, tapi ambisiku bukan di situ. Kata Qin Feiyang. Saya tahu Anda datang ke dunia kuno untuk mencari Qin Batian. Tetapi proses pencariannya akan sangat sulit. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Kata Mutianyang. Qin Feiyang berkata, dari kota sapi besi hingga hari ini, bukankah aku sendirian? Baiklah. Mau mu. Tapi aku akan mengucapkan kata-kata buruknya dulu. Jika kamu tidak bekerja sama, aku akan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Mutianyang mentransmisikan suaranya, dengan kata-katanya yang dingin menusuk. Bahkan jika aku bekerja sama denganmu, kamu tetap akan menyingkirkanku. Apa bedanya? Ayo, aku akan mengambil semuanya. Qin Feiyang mencibir. Haha. Mutianyang tertawa diam-diam dan tidak berbicara lagi. Dia juga duduk di samping dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Mu Qing tetap di sisi Mutianyang. Adapun Guo Sueki, dia menatap Qin Feiyang, berharap dia bisa segera membunuhnya. Waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi putih. Pada saat ini, seseorang akhirnya tiba. Kemudian, ada lebih banyak lagi orang yang datang melalui udara dan mendarat di puncak gunung. Tapi tidak ada pengecualian. Semua orang berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Beberapa berlumuran darah. Beberapa kehilangan lengan dan kaki. Beberapa sangat lemah sehingga mereka membutuhkan dukungan dari rekannya. Namun, mereka yang bisa sampai di sini dalam waktu yang ditentukan pasti bukan orang biasa. Budidaya mereka pada dasarnya semuanya berada di alam dewa perang kesempurnaan. Ada juga beberapa dewa perang yang sempurna. Jiang Haotian. Dia benar-benar tiba sebelum kita. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia hanya berada di level dewa perang tingkat rendah? Siapa pemuda berpakaian ungu itu? Ketika orang-orang yang datang melihat kelompok Qin Feiyang dan Mutianyang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka juga sangat kecewa. Hanya ada satu hadiah, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Sekarang kelompok Qin Feiyang telah tiba sebelum mereka, hadiahnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah mereka selamat. Perlahan-lahan, dua hingga tiga ratus orang berkumpul di puncak gunung. Matahari juga telah terbit dan menyinari bumi. Sudah hampir waktunya, tetapi hanya sedikit orang ini yang berhasil mencapai istana sembilan surga hidup-hidup. Tes ini sungguh luar biasa kejam. Fire Lotus sudah bangun. Dia menatap matahari di langit dan menghela nafas. Ini adalah pegunungan naga langit. Pada penilaian sebelumnya, setidaknya tujuh ratus orang lulus. Paling banyak, dua hingga tiga ribu orang. Dan kali ini, hanya ada dua hingga tiga ratus orang. Namun, tidak semua orang akan mati di pegunungan naga langit. Kata Huo Yi. Apa maksudmu? Api Lotus curiga. Huo Yi berkata, apakah Anda masih ingat token yang diberikan orang tua itu kepada kami saat kami mendaftar? Api Lotus mengangguk. Setelah penilaian berakhir, token ini secara otomatis akan hancur dan berubah menjadi kekuatan yang akan mengirim mereka yang tidak lulus penilaian keluar dari pegunungan naga langit. Jadi, selama mereka tidak berusaha berani dan bersembunyi di suatu tempat, mereka bisa mempertahankan nyawanya. Huo Yi tertawa. Jadi begitu. Fire Lotus mengangguk menyadari dan bertanya, kalau begitu token kita juga akan hancur. Iya. Huo Yi mengeluarkan token hitam itu dan berbisik, ini akan segera hancur, saya ingin tahu apakah ada orang lain yang datang. Qin Ruo Shuang mengamati kerumunan dan berkata, Fei Yang, sepertinya saya tidak melihat Gao Xiaohui. Gao Xiaohui. Qin Fei Yang tertegun dan mengamati kerumunan itu. Dalam dua hari terakhir, karena keterikatan dengan Ni Yun dan yang lainnya, dan bertemu Mutianyang dan Mu Qing, dia benar-benar melupakan wanita ini. Di tengah kerumunan, dia benar-benar tidak menemukan Gao Xiaohui. Gao Xiaohui hanyalah seorang marsial imortal pemula. Meskipun Tuan Muda meminta seseorang untuk merawatnya, saya khawatir dia tidak akan berhasil. Qin Ruo Shuang berkata pada dirinya sendiri. Hidup dan mati terserah takdir. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia telah berbuat cukup banyak untuk Gao Xiaohui dan Gao Xiaolong, sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini. Dia memiliki hati nurani yang bersih. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, biarlah alam yang mengambil jalannya. Retakan. Tiba-tiba, token di tangan Huo Yi hancur berkeping-keping dengan suara yang tajam. Ini juga berarti waktunya sudah habis. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengeluarkan token mereka, yang juga hancur. Namun saat ini, enam sosok bergegas dan mendarat di puncak gunung. Qin Fei Yang menoleh dan senyuman muncul di wajahnya. Dari enam orang tersebut, lima orang laki-laki dan hanya satu orang perempuan. Kelima pria itu semuanya berada di alam dewa perang sempurna, dan tubuh mereka penuh dengan luka. Wanita itu hanyalah seorang marsial imortal pemula. Itu adalah Gao Xiaohui. Fire Lotus tertawa, untuk bisa menjaga Gao Xiaohui dan lulus ujian, sepertinya mereka berlima tidaklah sederhana. Jika sederhana, Tuan Muda tidak akan meminta mereka untuk menjaga Gao Xiaohui. Qin Fei Yang tersenyum. Pada saat yang sama, Gao Xiaohui membungkuk dan meletakkan tangannya di atas lutut. Dia berdiri di belakang kelima pria itu, terengah-engah seperti sapi. Tapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya berhasil. Mulai sekarang, dia akan menjadi murid istana sembilan surga. Saya ingin tahu apakah kakak Ji Yang lulus ujian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap kerumunan. Segera, dia melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya di tengah kerumunan. Dia juga lulus. Masuk akal. Kakak Ji Yang sangat kuat, akan aneh jika dia tidak lulus. Tapi dia tidak menyapa Qin Fei Yang dan yang lainnya karena dia takut menarik perhatian. Adik Xiaohui, apakah kamu bahagia? Setelah kelima pria itu tenang, mereka meminum pil penyembuh dan menoleh ke Gao Xiaohui sambil tersenyum. Senang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi murid istana sembilan surga. Terima kasih banyak. Aku sudah menjadi beban bagimu selama ini. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama datang ke sini. Gao Xiaohui memandang kelima pria itu dengan wajah menyesal. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita semua berada di pihak yang sama. Yang membuatku penasaran adalah, siapa yang pertama kali datang ke sini. Kelima pria itu mengamati kerumunan, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Hadiah untuk tempat pertama adalah apa yang diinginkan semua orang, tapi hanya ada satu tempat. Siapa yang beruntung? Gao Xiaohui melirik Kin Feiyang lagi. Mungkinkah pria ini? Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan turun. Di tangga menuju surga, seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan wajah dingin berjalan menuruni langkah demi langkah. Feng Wenhai. Cahaya dingin melintas di mata Kin Feiyang. Untuk menyingkirkannya, Feng Yuan dan Feng Wenhai, pasangan ayah dan anak ini, bisa dikatakan telah merencanakan sesuatu. Cepat atau lambat, dia akan menemukan keduanya untuk membalasnya. Sepuluh napas kemudian. Feng Wenhai berhenti di sepertiga jalan menaiki tangga. Dia berdiri di tangga dan menatap orang-orang di puncak gunung. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Lumayan. Bahkan di pegunungan Naga Langit, ada 312 orang yang lulus ujian. Dan, saya yakin setelah pelatihan ini, kalian masing-masing akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Mendengar kata-kata pujian ini, semua orang berseri-seri dengan gembira. Tapi jangan terlalu bangga. Karena di Istana Sembilan Surga kita, satu-satunya hal yang tidak kita miliki adalah kejeniusan. Hanya dengan bekerja keras dan berjuang Anda bisa menjadi orang yang lebih unggul dari orang lain. Feng Wenhai mengubah topik pembicaraan dan berkata. Kami akan mengingat ajaran penatua. Semua orang membungkuk dan menjawab. Kalau begitu, sekarang saya umumkan bahwa semua orang di sini resmi menjadi anggota Istana Sembilan Surga. Feng Wenhai berteriak. Haha. Saya adalah murid Istana Sembilan Surga. Tidak ada yang berani meremehkan saya di masa depan. Usaha saya dalam dua hari terakhir tidak sia-sia. Puncaknya tiba-tiba gempar. Beberapa orang bahkan menangis bahagia. Gao Xiaohui adalah salah satunya. Feng Wenhai tidak mengganggu mereka. Karena pemandangan seperti ini bisa disaksikan setiap tahun. Meski dia bukan orang baik, dia bisa memahami perasaan semua orang saat ini. Sesaat kemudian, Feng Wenhai mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, harap diam. Puncaknya langsung menjadi sunyi senyap. Feng Wenhai berkata, selanjutnya, saya akan mengumumkan tempat pertama dalam ujian ini. Mendengar ini, semua orang menahan nafas dan mata mereka dipenuhi antisipasi. Feng Wenhai melihat sekeliling dan tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Ruo Shuang di antara kerumunan dan berkata sambil tersenyum, tempat pertama dalam ujian ini adalah dia, Jiang Ruo Shuang. Apa? Itu dia. Saya mendengar bahwa wanita ini adalah saudara perempuan Jiang Haotian. Bagaimana dia melakukannya? Seorang prajurit ilahi pemula bisa menjadi orang pertama yang datang ke Istana Sembilan Surga. Tentu saja, dia harus mendapat bantuan Jiang Haotian. Bahkan dengan bantuan Jiang Haotian, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Jiang Haotian hanyalah seorang prajurit ilahi pemula. Semua orang berdiskusi dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 1985. Mereka bisa menerimanya jika Dewa Perang Kesempurnaan mendapat tempat pertama. Tapi sulit untuk menerima bahwa dia hanyalah Dewa Perang Pemula. Meskipun agak konyol, itulah kenyataannya. Bahkan tetua agung dari Istana Sembilan Surga melihatnya dengan matanya sendiri. Feng Wenhai tersenyum. Aku tidak mengira itu adalah mereka bahkan dalam mimpiku. Semua orang menghela nafas tanpa henti, merasa masam di hati mereka. Hak apa yang dimiliki Dewa Perang Pemula untuk mendapatkan hadiah ini? Terus terang saja, mereka iri dan merasa itu tidak adil. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Mereka hanya ingin mendapatkan pahala secepatnya. Tetapi, petik dua. Tiba-tiba, nada suara Feng Wenhai tiba-tiba berubah. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan menatap Feng Wenhai dengan curiga. Yang lain juga memandang Feng Wenhai dan menunggu dia melanjutkan. Karena selama ujian, Istana Sembilan Surga mengetahui tentang perbuatan jahat Jiang Haotian dan yang lainnya, jadi hadiah Qin Ruo Shuang dibatalkan. Feng Wenhai berteriak dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan sedikit ejekan di matanya. Apa? Dibatalkan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mu Tian Yang dan Mu Qing juga terkejut. Adapun Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Dan bukan hanya hadiahnya yang dibatalkan, tetapi para petinggi juga memerintahkan kita untuk membunuh Jiang Haotian, Jiang Ruo Shuang, Jiang Fire Lotus, dan Huo Yi di tempat. Feng Wenhai berteriak lagi dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Apa? Bunuh di tempat? Apa yang sedang terjadi? Perbuatan jahat. Perbuatan jahat macam apa yang membuat Istana Sembilan Surga ingin membunuh mereka? Semua orang sangat terkejut. Ekspresi Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya juga menjadi kusam. Bunuh di tempat. Apa yang sedang terjadi? Meskipun mereka telah mempermalukan Feng Zijun dan menyinggung Feng Yuan dan Feng Wenhai, mereka bahkan belum pernah melihat petinggi Istana Sembilan Surga. Mengapa mereka memberikan perintah seperti itu? Tertegun. Mereka berempat benar-benar tercengang. Mu Tian Yang berdiri di samping Qin Fei Yang. Dia melirik Qin Fei Yang dengan penuh rasa malu sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Sunda Hai. Dia bertanya dengan curiga, Elder, kesalahan apa yang mereka lakukan? Mereka memfitnah Istana Sembilan Surga di belakang kita, merusak reputasi kita. Bagaimana kita bisa mentolerir kejahatan keji seperti itu? Feng Wenhai berteriak dengan marah. Memfitnah Istana Sembilan Surga. Mu Tian Yang tercengang. Mu Qing melirik Qin Fei Yang dan berkata, Leluhur, ini bukan sesuatu yang akan dilakukan Qin Fei Yang, kan? Dia tidak punya permusuhan dengan Istana Sembilan Surga, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Mu Tian Yang berpikir dalam hati. Jadi begitu. Sampah semacam ini ingin memasuki Istana Sembilan Surga. Sungguh hayalan. Dia pantas mati. Namun, yang lain tidak mengetahui karakter Qin Fei Yang. Mereka tidak memiliki keraguan dan langsung mempercayainya. Mereka semua menatap Qin Fei Yang dan tiga lainnya dengan kemarahan yang wajar. Huo Yi menatap tatapan orang-orang di sekitarnya dan berkata, Saudara Jiang, apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang sangat marah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Faktanya, dia mengira Feng Wenhai akan mempersulitnya setelah penilaian. Namun, dia tidak menyangka Feng Wenhai akan begitu kejam hingga langsung mengincar nyawa mereka. Memfitnah kami. Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Itu adalah Qin Ruo Shuang. Dia menatap Feng Wenhai dengan ekspresi muram. Memfitnah kita. Aku tidak salah menuduhmu dalam masalah ini. Itu karena hal itu diselidiki secara pribadi oleh tetua pertama. Feng Wenhai berkata dengan dingin, tapi matanya penuh cibiran. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melompat-lompat sekarang. Kami tidak melakukannya sama sekali. Minta tetua agung untuk keluar. Saya ingin menghadapinya secara langsung. Qin Ruo Shuang berkata dengan marah. Beraninya kamu. Siapakah tetua agung itu? Apakah dia seseorang yang tidak dapat dilihat oleh siapapun sepertimu? Feng Wenhai berteriak. Bahkan jika dia orang besar, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal dan memfitnah kita. Teriakin Ruo Shuang. Dia sangat marah. Tidak mudah untuk mendapatkan juara pertama dan penghargaan ada di tangan mereka. Namun, mereka tiba-tiba dituduh melakukan kejahatan yang tidak berdasar. Mereka bahkan ingin membunuh mereka. Ini sungguh tidak masuk akal. Kamu memberontak. Kamu benar-benar berani memarahi tetua pertama di depan banyak orang. Kamu benar-benar putus asa. Feng Wenhai sangat marah dan berteriak dengan marah. Anda. Qin Ruo Shuang hendak berbicara lagi. Tenang. Qin Fei yang menghentikannya dan menatap Feng Wenhai. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Penatua Feng, saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin memberi Anda nasihat. Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang. Orang-orang tercelah itu cepat atau lambat akan mendapat balasan. Ayo pergi. Dengan itu, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Feng Wenhai, kamu sudah keterlaluan kali ini. Huo Yi memandang Feng Wenhai dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia juga berbalik untuk pergi. Tunggu saja. Kami tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus juga mencibir dan berbalik mengejar Qin Fei yang. Mereka masih berani menjadi sombong. Feng Wenhai sedikit terkejut. Beberapa orang ini benar-benar tidak takut. Dalam hal keberanian dan keberanian, dia sangat terkesan. Ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani bersikap sombong dihadapannya di Istana Empyrean. Namun, mereka ingin pergi begitu saja. Itu tidak mungkin. Namun, saat dia hendak menyerang, Tiga ratus orang di puncak gunung tiba-tiba menyerbu ke depan dan mengepung Qin Fei yang dan tiga lainnya. Gao Xiaohui ragu-ragu sejenak dan juga maju untuk bertindak. Adapun Mutianyang dan dua lainnya, mereka tidak berniat ikut campur. Mereka semua merasa sombong. Pria tua berambut putih yang duduk di samping tangga bahkan lebih tenang. Dia bahkan tidak membuka matanya. Berhenti di sana. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Penatua Feng? Para petinggi memberi perintah untuk membunuhmu saat itu juga. Kamu ingin pergi begitu saja. Tidak mungkin. Kamu berani memfitnah Istana Empyrean. Itu berarti kamu akan melawan kami para murid Istana Empyrean. Hari ini, selama kami pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Tiga ratus lebih orang mengepung Qin Fei yang dan tiga lainnya, semuanya memelototi mereka seperti hari mau mengawasi mangsanya. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Enyah. Kesabaran Qin Fei yang sudah mencapai batasnya. Tatapannya seperti pisau tajam yang memancarkan aura menusuk tulang. Beberapa pemuda dan pemudi yang berdiri di depan semuanya adalah dewa perang sempurna. Namun, ketika mereka melihat tatapan Qin Fei yang, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Saudaraku, bunuh mereka. Kata teratai api. Qin Ruo Shuang juga memandang Qin Fei yang dan berkata, saya mengizinkan Anda memulai pembantaian. Keduanya tidak mengirimkan suara mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar kata-kata Fire Lotus dan Qin Ruo Shuang, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau mengambil langkah mundur. Meskipun budidaya Qin Fei yang hanya di alam dewa perang awal, karena dia adalah orang pertama yang tiba di Istana Empyrean, dia pasti memiliki kartu truf yang menakutkan. Pada saat yang sama, jantung Huo Yi berdetak kencang. Dia menoleh dan melihat ekspresi Qin Fei yang dan dua lainnya. Dia segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berinteraksi dengan ketiganya selama berhari-hari, ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan menakutkan seperti itu. Jika ini terus berlanjut, mereka bertiga mungkin akan memulai pembantaian di sini. Qin Fei yang mengamati kerumunan di sekitarnya. Melihat orang-orang ini tidak menyerah, niat membunuh yang mengerikan meledak dan dia berteriak, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, pergilah. Pada saat ini, tubuh Qin Fei yang dikelilingi oleh aura pembunuh seperti api berwarna merah darah. Aura pembunuh yang mengerikan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh siapapun di tempat kejadian sebelumnya. Bahkan Feng Wenhai mau tidak mau menyempitkan matanya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Orang macam apa ini? Mengapa ada aura pembunuh yang mengerikan bersembunyi di tubuhnya? Dibandingkan sebelumnya, sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Seolah-olah dewa kematian telah kembali. Guo Sueqi dan Gao Xiaohui menatap Qin Fei yang dengan wajah pucat. Ini karena dalam kesan mereka, Qin Fei yang selalu menjadi orang yang lembut dan ramah. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka melihat Qin Fei yang mengungkapkan sisi seperti itu, mereka tidak terbiasa, tetapi lebih dari itu, mereka takut. Aura pembunuh ini tidak hanya menakutkan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga berdarah dingin dan tanpa ampun. Mereka bahkan bisa mencium bau darah, seolah-olah ada setan yang turun. Bahkan lelaki tua berambut putih pun terkejut. Pria tua berambut putih itu perlahan membuka matanya dan menatap Qin Fei yang, yang berdiri di antara kerumunan, dengan kilatan cahaya di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Namun segera, dia menutup matanya lagi, dan ekspresinya menjadi tenang. Aura mematikan menyelimuti seluruh puncak gunung. Orang-orang di sekitarnya mulai mundur perlahan. Mu Qing memandang kelebih dari 300 orang dan mencibir dalam hati, jika itu aku, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Dasar idiot. Idiot. Guo Sueqi tertegun dan berkata secara telepati, Mu Qing, apakah Qin Fei yang sekuat itu? Kuat. Kata, kuat, tidak cukup untuk menggambarkan betapa menakutkannya dia. Jika kita benar-benar memprovokasi dia, apalagi sampah-sampah ini, seluruh istana Empyrean akan menderita. Atau bahkan hancurkan mereka. Pikir Mu Qing. Apa? Mata Guo Sueqi bergetar. Mu Qing tidak bercanda. Jika orang ini menjadi gila, bahkan aku pun akan dibantai. Terutama kartu truf terbesarnya. Begitu dia menggunakannya, seluruh wilayah utara akan menderita. Mu Tianyang merenung sejenak dan berkata, mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai bencana. Hati Guo Sueqi sedang kacau. Dia tidak menyangka pria ini begitu menakutkan. Jika itu masalahnya, apakah masih ada harapan untuk balas dendamnya? Meski dia menakutkan, ada banyak cara untuk membalas dendam. Itu tergantung apakah kamu tega melakukannya. Mu Tianyang memahami pikiran Guo Sueqi dan berkata sambil tersenyum. Permusuhan dalam memusnahkan klanku tidak bisa didamaikan. Aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Pikir Guo Sueqi. Mata Mu Tianyang berbinar dan berkata, tapi bagaimanapun juga dia adalah tunanganmu. Jadi bagaimana kalau dia tunanganku? Guo Sueqi mendengus dingin. Mendengar ini, Mu Tianyang dan Mu Qing saling memandang dan tersenyum. Mu Tianyang berkata melalui telepati, kalau begitu izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tunangan Anda sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Guo Sueqi tertegun dan mengalihkan pandangannya ke Kin Ruo Shuang dan Fire Lotus. Segera, dia mengerti dan bergumam, Qin Fei Yang, aku pasti akan membuatmu menyesal. 1986 Di puncak gunung, aura pembunuh menyebar ke segala arah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Feng Wenhai tidak terburu-buru mengambil tindakan. Matanya penuh cibiran. Namun, bahkan jika dia bergerak, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Karena di puncak Sky Stairway, seorang wanita berbaju ungu telah tiba. Orang ini adalah sangguan Feng Lan. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton dalam diam. Selain awan dan kabut, perhatian semua orang kini tertuju pada Qin Fei Yang, jadi mereka tidak memperhatikannya. Mendesah. Setelah sekian lama, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Feng Wenhai, dan menghela nafas, saya ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi kalian sangat agresif. Rendah hati. Sudut mulut Feng Wenhai bergerak-gerak. Dia benar-benar berpura-pura. Kamu akan segera menyesalinya. Qin Fei Yang berbicara lagi. Menyesali. Feng Wenhai terdiam. Apakah tidak ada yang salah dengan kepala kecil ini? Meskipun dia memiliki kekuatan untuk langsung membunuh dewa perang yang sempurna, dia adalah seorang tetua penegak hukum yang bermartabat. Bagaimana Ni Yun dan yang lainnya bisa dibandingkan dengannya? Sudut mulut Feng Wenhai melengkung menjadi senyuman mengejek, sebuah provokasi telanjang. Besiaplah untuk lari demi hidupmu. Tapi Mutian Yang tidak bisa tenang dan mengirimkan suaranya. Wajah Mu Qing juga sangat berat. Guo Sueki memandang mereka berdua dan merasa gugup. Bahkan Feng Wenhai tidak peduli, trik macam apa yang dimiliki pria ini. Ledakan. Tiba-tiba, domain berwarna merah darah terkondensasi di sekitar Qin Fei Yang. Aura pembunuh yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya membanjiri segala arah seperti air pasang. Dalam sekejap, 300 orang di sekitar Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya roboh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Domain pembantaian. Setelah melihat Qin Fei Yang mengaktifkan domain pembantaian, tatapan Mutian Yang tiba-tiba bergetar dan berteriak, pergi. Mu Qing juga menyeret Guo Sueki dan melarikan diri bersama Mutian Yang. Yang lain tidak tahu, tapi mereka telah melihat domain pembantaian dengan mata kepala sendiri. Mereka juga tahu betapa menakutkannya domain pembantaian. Benda apa ini? Kenapa aku panik? Feng Wenhai juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Penghinaan yang dia miliki terhadap Qin Fei Yang sebelumnya langsung lenyap tanpa jejak. Orang tua berambut putih itu membuka matanya lagi. Matanya dipenuhi keheranan. Setelah hidup bertahun-tahun, niat membunuh seperti ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Dia kemudian melihat ke arah Mutian Yang dan dua lainnya. Mata tuanya berkilat saat dia berkata, Sangguan Feng Lan, apa lagi yang ingin kamu lihat? Sangguan Feng Lan. Mata Feng Wenhai bergetar saat dia mengamati sekeliling. Dia berbalik untuk melihat puncak tangga dan ekspresinya berubah drastis. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Guru Kuil. Sangguan Feng Lan juga sangat terkejut saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu domain Qin Fei Yang, dia tidak mengetahuinya. Namun, bahkan dia merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Suara mendesing. Mendengar lelaki tua berambut putih dan suara Feng Wenhai, dia menghela nafas panjang dan berjalan selangkah demi selangkah. Siapa dia? Dia terlihat seumuran dengan kita. Mengapa Feng Wenhai begitu hormat? Tuan Kuil. Tuan Kuil yang manakah dia? Lebih dari 300 murid mengangkat kepala dan memandang sangguan Feng Lan dengan curiga. Namun, kepanikan di hati mereka tidak kunjung hilang. Karena domain pembunuhan Qin Fei Yang masih ada. Qin Fei Yang dan tiga lainnya juga melihat ke arah sangguan Feng Lan dengan sedikit kecurigaan di antara alis mereka. Setelah beberapa saat, sangguan Feng Lan berjalan dan berhenti di samping Feng Wenhai. Feng Wenhai memandang sangguan Feng Lan dengan hormat dan berkata, Tuan Kuil, kapan kamu datang? Sangguan Feng Lan berkata dengan acuh-ta'acuh, saat kamu datang, aku sudah ada di sini. Hati Feng Wenhai bergetar. Sangguan Feng Lan berkata, Feng Wenhai, saya ingin bertanya, kapan kami mengatakan kami akan langsung membunuh Jiang Haotian? Ini. Feng Wenhai sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, bukankah buktinya meyakinkan? Buktinya meyakinkan. Duan Feng Lan bergumam, menatap Qin Fei Yang, cahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul di matanya, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun itu benar, kami tidak mengatakan kami akan membunuhnya. Tuan Kuil, apa maksudmu? Bukankah mereka seharusnya dibunuh karena memfitnah istana Jiutian? Kata Feng Wenhai. Mereka harus dibunuh. Namun, surga itu berbudi luhur, dan mereka masih muda dan bodoh, itulah sebabnya mereka melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Sebaiknya kita memberi mereka kesempatan lagi. Sangguan Feng Lan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Feng Wenhai tercengang. Dia akan membiarkan orang-orang ini pergi. Saudara Jiang, apa maksudmu? Huo Yi juga tercengang. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Feng Lan memandang mereka berempat dan berkata, Jiang Houtian, Jiang Ruo Shuang, Jiang Fire Lotus, Huo Yi, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Apa kesalahan kita? Seseorang menjebakku. Kata Qin Ruo Shuang. Sangguan Feng Lan berkata, kalau begitu katakan padaku, siapa yang menjebakmu? Apakah Anda punya bukti? Kami. Qin Ruo Shuang terdiam. Tidak ada keraguan bahwa Feng Wenhai dan yang lainnya berada di balik ini. Namun, mereka benar-benar tidak bisa memberikan bukti apapun. Lidah yang fasih, menyesatkan. Tuan Kuil, tetua pertama mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini, dan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Jangan tertipu oleh mereka. Feng Wenhai membungkuk. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya dan memandang keempat orang itu. Apakah kamu punya bukti? Qin Ruo Shuang menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak punya bukti, apa yang masih kamu perdebatkan? Jika kamu mengakui kesalahanmu, kamu harus berubah. Aku memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan. Sangguan Feng Lan mendengus dingin. Mendengar ini, Qin Ruo Shuang tiba-tiba menjadi marah. Huo Yi melihat situasinya tidak baik dan berkata melalui telepati, Nyonya, bisakah Anda berhenti bicara? Tidak bisakah kamu melihat bahwa wanita ini menyelamatkan kita? Aku tahu dia membantu kita. Tapi aku tidak bisa mengakuinya. Qin Ruo Shuang berkata pada dirinya sendiri. Hati Huo Yi penuh dengan ketidakberdayaan. Dia menoleh dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, Saudara Jiang, katakan sesuatu. Qin Fei Yang memandang Qin Ruo Shuang, lalu ke Huo Yi, dan kemudian ke Sangguan Feng Lan. Matanya berkedip. Sangguan Feng Lan juga memandang Qin Fei Yang tanpa perubahan apapun pada ekspresinya. Saudara Jiang, saya tahu kamu pemarah. Tetapi jika kita benar-benar berselisih dengan Istana Jiutian, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Kamu harus berpikir dua kali. Huo Yi mengirimkan suaranya dengan cemas. Qin Fei Yang dan Sangguan Feng Lan saling memandang seperti ini. Lebih dari 300 orang tidak berani bersuara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, zona pembunuhan di sekitar Qin Fei Yang menghilang. Mu Tianyang dan Mu Qing akhirnya menghela nafas lega. Huo Yi juga menghela nafas panjang. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada Sangguan Feng Lan, kami tahu kesalahan kami. Fei Yang, Saudara Jiang, Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus tertegun dan langsung berteriak diam-diam. Mengetahui kesalahan mereka sama dengan mengakuinya. Bukankah ini sengaja memberi Feng Wen Hai kesempatan untuk menghadapi mereka? Baiklah, jangan katakan lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Tuan Istana, apakah kamu mendengar itu? Dia mengakuinya. Karena dia mengakuinya, dia harus segera dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Seperti yang diharapkan. Feng Wen Hai segera mulai mempersulit. Sangguan Feng Lan mengabaikannya dan menatap Qin Fei Yang. Karena kamu salah, apakah kamu ingin mengubahnya? Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Sangat bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan dan mengizinkanmu memasuki Istana Jiutian. Namun, penghargaan dan hukuman harus jelas, jika tidak maka akan sulit meyakinkan masyarakat. Tempat pertamamu akan dibatalkan dan digantikan oleh tempat kedua. Tentu saja, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Lagipula, kamu, yang seharusnya menjadi murid dalam, akan diturunkan menjadi murid luar. Apakah kamu keberatan? Sangguan Feng Lan bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Feng Lan berkata, Baiklah, kalau begitu sudah beres. Tuan Istana, ada yang ingin saya katakan. Feng Wen Hai buru-buru berkata. Berbicara. Kata Sangguan Feng Lan. Saya tahu Anda baik hati, ketua Istana, tetapi tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Jika kita membiarkan mereka pergi setelah melakukan kesalahan besar, bagaimana Istana Jiutian akan berdiri di masa depan. Yang terpenting, jika kamu melakukan ini, orang pasti akan mengatakan bahwa kamu sengaja melindungi mereka. Ini akan merusak reputasimu. Kata Feng Wen Hai. Salah. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Feng Wen Hai curiga. Seperti yang kamu katakan, meskipun mereka melakukan kesalahan besar, aku tetap bersedia menunjukkan belas kasihan dan melepaskan mereka. Bukankah ini membuktikan bahwa Istana Sembilan Surga milikku adalah tempat yang masuk akal? Oleh karena itu, dengan melakukan ini, saya menambahkan bunga pada brokat dan memberikan reputasi yang lebih baik pada Istana Jiutian. Semua orang pasti akan mengandalkan dan menghormati Istana Jiutian di masa depan. Setelah Sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia melihat ke 300 orang itu dan tersenyum, apakah menurut Anda perkataan saya masuk akal? Tuan Istana sangat baik hati. Istana Jiutian pasti akan naik ke level yang lebih tinggi di masa depan. Orang-orang itu langsung berteriak. Sangguan Feng Lan menganggup puas dan menoleh ke Feng Wen Hai. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu masih berpikir aku salah? Saya tidak akan berani. Murid Feng Wen Hai menyusut dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada keberatan, maka cepatlah mengaturnya. Menurutku orang-orang kecil ini tidak sabar untuk memasuki Istana Jiutian. Sangguan Feng Lan mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tersenyum. Iya. Feng Wen Hai menjawab dengan hormat. Dia memandang kelompok Kin Feiyang dengan muram dan berteriak, Mu Tianyang, Mu Qing, Guo Sueki, maju ke depan. Mereka bertiga bertukar pandang dan dengan cepat berjalan ke tangga surgawi. Feng Wen Hai mengeluarkan taskiankun dan berkata, selain kelompok empat orang Kin Feiyang, kamu adalah orang pertama yang datang ke sini. Peringkat mereka sekarang tidak valid, jadi kamu yang pertama. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan taskiankun ke Mu Tianyang. Mu Tianyang buru-buru mengambil taskiankun dan membungkuh, terima kasih, tetua. Terima kasih, kepala istana. Mu Qing diam-diam berkata, leluhur, cepat lihat. Apakah benar ada seni dewa, benda dewa, dan batu jiwa? Mu Tianyang memeriksanya dan mengangguk, tidak salah. Haha. Mu Qing segera tertawa dalam hati dan melirik Kin Feiyang. Dia mentransmisikan suaranya, Kin Feiyang, apa namanya? Memang benar, manusia melamar tetapi Tuhan yang menentukan. Anda tidak menyangka hadiah ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan kami, bukan? Kin Feiyang melirik Mu Qing, lalu menatap Mu Tianyang, yang juga memasang ekspresi puas diri. Dia sangat tidak bahagia. Sungguh membuat frustrasi. Kin Ruo Shuang dan Fire Lotus juga marah. Mereka dapat memilih untuk tidak menerima hadiah ini. Tapi jika kedua bajingan ini memanfaatkannya, mereka tidak akan bahagia. 1987. Feng Wenhai memandang Kin Feiyang dan Mu Tianyang, matanya berbinar. Sebagai penatua dari Balai Penegakan Hukum, dia pasti memiliki penglihatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia dapat melihat sekilas bahwa keduanya tidak hanya memiliki dendam, tetapi juga telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan. Mungkin Mu Tianyang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun, Feng Wenhai melirik Sang Guan Feng Lan. Apa maksud wanita ini hari ini? Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, dia tentu saja mengenal Sang Guan Feng Lan dengan sangat baik. Dulu, wanita ini tidak pernah memperdulikan hal-hal sepele tersebut. Dia bahkan jarang tampil di depan umum. Tapi hari ini, dia tidak hanya keluar, tapi dia juga membantu Jiang Haotian dan yang lainnya. Tunggu. Mungkinkah wanita ini menjadi pendukung Jiang Haotian dan yang lainnya? Hati Feng Wenhai bergetar. Jika itu masalahnya, maka hal ini tidak baik. Meskipun Sang Guan Feng Lan terlihat tidak berbahaya, dia sebenarnya adalah seorang wanita dengan kemampuan yang sangat menakutkan. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Mata Feng Wenhai berbinar, menatap orang-orang di puncak gunung, dan berkata, selanjutnya, tolong ambil setetes esensi darah dan teteskan di tangga menuju surga. Mu Tianyang dan dua lainnya adalah orang pertama yang melangkah maju. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Esensi darah. Gumam Kin Feiyang. Kin Dage, bagaimana denganmu? Fire Lotus memandang Kin Feiyang dengan cemas dan bertanya diam-diam. Kin Ruoshuang juga cukup khawatir. Segala sesuatu yang lain bisa disembunyikan, kecuali esensi darah. Karena esensi darah tidak bisa diubah. Setelah Kin Feiyang mengekstrak esensi darah, maka masalah darah naga ungu emas secara alami tidak akan disembunyikan dari semua orang. Kin Feiyang berkata, Gao Xiaolong telah menyebutkan masalah ini, dan saya telah memikirkannya. Setelah menyelamatkan Gao Xiaolong di Pegunungan Naga Langit, dia mendapat informasi tentang perpaduan esensi darah dari Gao Xiaolong. Fire Lotus bertanya, kalau begitu, apakah kamu punya jalan sekarang? Kin Feiyang berkata diam-diam, saya hanya dapat memikirkan satu cara, yaitu menyebabkan kekacauan dan menggabungkan esensi darah ke dalam tangga ke surga ketika tidak ada yang memperhatikan. Kekacauan. Fire Lotus dan Kin Ruoshuang saling berpandangan. Masalah ini masih bergantung pada kalian. Kata Kin Feiyang. Kami. Kedua gadis itu tercengang. Iya. Kin Feiyang diam-diam setuju. Melihat ke belakang Mutianyang dan Muking, dia mentransmisikan suaranya. Kedua orang ini agak terlalu berpuas diri sekarang. Pergi dan tekan kesombongan mereka dan seret mereka ke bawah bersamamu. Seret dia ke bawah. Kedua gadis itu tidak mengerti. Kin Feiyang membisikkan beberapa kata di telinga mereka. Ide bagus. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum, lalu segera berjalan menuju Mutianyang dan Muking. Mutianyang dan Muking baru saja selesai menggabungkan darah esensi dan hendak berbalik dan mundur ke samping. Namun, saat mereka berbalik, Kin Ruoshuang dan dua lainnya melangkah maju, mengangkat tangan, dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Ah! Puncak gunung kembali menjadi sunyi senyap. Sangguan Fenglan dan Feng Wenhai juga menatap Kin Ruoshuang dan Fire Lotus dengan kaget. Mutianyang dan Muking bahkan lebih tercengang saat itu juga. Huo Yi juga memandang mereka berdua dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah sadar kembali, Mutianyang dan Muking tiba-tiba marah dan meneriaki mereka berdua. Kin Ruoshuang dan Huo Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menamparkan wajah mereka lagi. Bajingan! Apakah kalian sudah gila? Jangan kira aku tidak berani memukulmu hanya karena kamu perempuan. Tidak ada keraguan. Dua tamparan berturut-turut membuat rambut Mutianyang dan Huo Yi berdiri tegak. Kesampingkan Muking, mari kita bicara tentang Mutianyang. Sebagai seorang kaisar, wajahnya ditampar di depan umum oleh seorang wanita merupakan penghinaan baginya. Silakan pukul kami. Kin Ruoshuang mendekati Mutianyang dengan wajah dingin. Mutianyang, sebaliknya, bingung dan terus mundur. Dasar Bajingan tak berperasaan. Dulu kamu bilang kalau kamu sangat menyukaiku, tapi saat kamu melihat kami ditindas tadi, kamu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Aku pasti buta. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada pria tak berguna sepertimu? Kin Ruoshuang berkata dengan marah, tampak bersalah. Aku menyukaimu. Mutianyang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Muking juga memandang Mutianyang dengan kaget. Mengapa kamu menatapnya? Kamu juga bajingan yang tidak berperasaan. Teriak api lotus. Aku. Muking menunjuk ke hidungnya dan bertanya dengan kaget. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Biar ku beritahu, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saat Huolian berbicara, air mata mengalir dari matanya. Ini, Mutianyang dan Muking saling memandang. Apakah dia terkena struk? Kin Fe yang diam-diam memurnikan esensi darah sambil menyapu semua orang. Pada dasarnya, perhatian semua orang tertuju pada Kin Ruoshuang dan tiga orang lainnya. Namun, dia memperhatikan bahwa sangguan Fenglan sepertinya sedang menatapnya secara sengaja atau tidak sengaja. Mungkinkah wanita ini sudah menduga bahwa tindakan Kin Ruoshuang dan Muking saat ini diperintahkan olehnya? Jika itu masalahnya, maka pastinya tidak ada cara untuk mengintegrasikan darah esensi ke dalam Stairway to Heaven tanpa ada yang menyadarinya. Sepertinya dia harus memikirkan sebuah ide. Tiba-tiba, mata Kin Ruoshuang berbinar dan dia berkata pada dirinya sendiri, Huo Yi, Tendang aku. Apa? Huo Yi tercengang. Dia curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Jika tidak, mengapa seseorang mengajukan permintaan seperti itu? Ayo cepat. Desak Kin Ruoshuang. Apa kamu yakin? Huo Yi tercengang. Ya, cepatlah. Kin Ruoshuang berkata pada dirinya sendiri. Oke. Huo Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Permintaan yang aneh. Kemudian, dia menendang pantat Kin Ruoshuang dengan keras. Kin Feiyang segera berseru saat seluruh tubuhnya melayang ke udara dan menerkam Stairway to Heaven. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir mengalami keterkejutan sekali lagi. Kemudian, pandangan semua orang beralih ke Kin Feiyang. Kin Ruoshuang dan Fire Lotus juga sedikit terkejut. Kin Feiyang berkata pada dirinya sendiri, Pergi dan selesaikan masalah ini dengan Huo Yi. Selesaikan skornya. Kin Ruoshuang dan Fire Lotus tertegun sejenak sebelum mereka tiba-tiba mengerti dan berkata dengan marah, Huo Yi, kamu bajingan, mengapa kamu menindas saudaraku? Aku. Huo Yi memandang Kin Ruoshuang dan Fire Lotus yang marah dengan wajah polos. Inilah yang diminta Ji Yang Hau Tian. Bagaimana dia bisa disalahkan? Pandangan semua orang kembali tertuju pada Huo Yi. Suatu saat, dia menamparkan orang lain di depan umum. Saat berikutnya, dia mengusir orang lain. Orang macam apa ini? Pada saat yang sama, Kin Feiyang, yang sedang berbaring di Stairway to Heaven, menggunakan tubuhnya sebagai penutup untuk mengeluarkan esensi darahnya dan menggabungkannya dengan Stairway to Heaven. Dan untuk menutupi aura darah naga ungu emas, dia meletus dengan semburan kekuatan suci. Setelah menyatu dengan esensi darah, dia segera melompat dan dengan marah bergegas menuju Huo Yi. Dengan cara ini, semua orang secara alami berpikir bahwa karena dia ditendang oleh Huo Yi, maka dia melepaskan kekuatan sucinya. Apa yang sedang terjadi? Melihat wajah marah Kin Feiyang, Huo Yi seperti istri kecil yang diintimidasi, wajahnya penuh keluhan. Cukup. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Kin Feiyang dan yang lainnya membeku dan menoleh untuk melihat Feng Wenhai. Feng Wenhai berkata dengan marah, Tuan Kuil ada di sini, dan kamu masih berani bersikap sombong. Kamu memang sekelompok orang yang sombong. Ini masalah pribadi kami, apa hubungannya denganmu? Penatua Feng, apakah Anda ingin peduli dengan makanan dan minuman kami? Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Feng Wenhai sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Kali ini, guru kuil ini tidak akan membelamu. Karena sebagai murid istana sembilan surga, kamu tidak boleh begitu nakal, dan kamu tidak boleh menyinggung penatua penegakan. Kata sangguan Feng Lan. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan berkata, murid mengetahui kesalahannya dan pasti akan berubah di masa depan. N. Sangguan Feng Lan mengangguk. Feng Wenhai memelototi Kin Feiyang dan dengan marah berteriak, lanjutkan. Murid semua orang menyusut dan mereka sekali lagi bergegas menuju Sky Stairway. Kin Feiyang juga berbaur dengan kerumunan dan berpura-pura tenang. Tuan kuil, Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang ini pada dasarnya nakal. Jika kita membiarkan mereka memasuki istana sembilan surga, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan? Bawahan ini masih berpikir bahwa kita harus membunuh mereka secara langsung untuk mencegah masalah di masa depan. Feng Wenhai tidak bisa menahan amarah ini dan memandang sangguan Feng Lan. Feng Wenhai, kamu adalah tetua penegakan istana sembilan surga. Bagaimana kamu bisa berpikiran sempit? kata sangguan Feng Lan. Saya berpikiran sempit. Tuan kuil, kata-katamu terlalu berlebihan. Saya sudah berada di balai penegakan selama bertahun-tahun. Orang seperti apa yang tidak Anda kenal? Jika mereka benar-benar orang baik, saya pasti tidak akan mempersulit mereka. Tapi mereka semua adalah orang-orang nakal. Tuan kuil, maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Apakah Anda begitu protektif terhadap mereka karena alasan lain? Feng Wenhai bertanya dengan hati-hati. Dia jelas berusaha mendapatkan informasi dari sangguan Feng Lan. Tuan kuil ini belum pernah melihat mereka. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Feng Wenhai mengerutkan kening. Sangguan Feng Lan berkata, Guru kuil ini telah berkata sebelumnya bahwa aku tidak sanggup menanggungnya. Mengapa? Apakah Anda curiga mereka adalah orang-orang saya? Tidak, tidak, tidak. Feng Wenhai buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana kalau begini? Untuk membuktikan bahwa guru kuil ini tidak bersalah, kamu akan bertugas mengawasi mereka di masa depan. Jika mereka berani bertindak gegabur lagi, lakukan saja. Kata sangguan Feng Lan. Oke. Feng Wenhai mengangguk. Dia tidak bisa meminta lebih. Selama mereka tidak ada hubungannya dengan sangguan Feng Lan, akan mudah baginya untuk menyingkirkan orang-orang ini di masa depan dengan statusnya. Setelah beberapa saat, lebih dari 300 orang mundur ke samping. Sangguan Feng Lan memandang ke arah kerumunan dan memerintahkan, Feng Wenhai, bawa mereka. Iya. Feng Wenhai menanggapi dengan hormat. Dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berteriak, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menaiki stairway to heaven. Semua orang segera mengikuti dan melonjak ke atas dengan cara yang megah. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan juga melangkah ke tangga menuju surga. Kali ini, stairway to heaven tidak bereaksi sama sekali seperti sebelumnya. Mu Tianyang mengerutkan kening dan menyusul Qin Fei Yang bersama Mu Qing dan Guo Sueki. Dia berkata melalui telepati, Qin Fei Yang, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mu Tianyang berkata dengan marah, apakah kamu berani mengatakan bahwa Qin Ruo Shuang dan yang lainnya tidak diperintahkan olehmu? Dia benar-benar tidak bisa tenang setelah ditampar dua kali tanpa alasan. Itu hanya dua tamparan. Apa masalahnya? Aku bahkan tidak marah karena kamu mencuri hadiah kami. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Kamu sudah keterlaluan. Kami juga tidak menyangka sangguan Feng Lan akan menghapus peringkatmu dan memberikan hadiahnya kepada kami. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu harus menyalahkan sangguan Feng Lan. Mu Tianyang berkata dengan marah. Setelah berkata begitu banyak, bukankah hadiahnya masih ada di tanganmu? Jika kamu sangat mampu, kenapa kamu tidak mengembalikannya padaku sekarang? Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Kembalikan padamu. Kalau begitu, aku menerima dua tamparan ini dengan cuma-cuma. Mu Tianyang mendengus dingin. 1988. Kamu tidak akan ditampar dengan sia-sia. Beri aku hadiahnya dan aku akan membiarkanmu menamparku kembali. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Tidak perlu untuk itu. Mu Tianyang mencibir. Mu Qing mengerutkan kening dan berkata, Leluhur, apakah kamu tidak mengabaikan masalah yang paling serius? Apa? Mu Tianyang curiga. Mu Qing berkata dengan ekspresi aneh, Kesampingkan fakta bahwa kita telah ditampar dua kali, Sepertinya kita semua menjadi pria yang tidak berperasaan sekarang. Wajah Mu Tianyang berkedut. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin berpikir itulah yang dikatakan Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus sebelumnya. Tunggu. Tidak sesederhana itu. Mu Tianyang sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya penuh amarah. Apa yang salah? Mu Qing curiga. Ini adalah jebakan. Orang yang menjebak Qin Fei Yang kali ini pastilah keluarga Feng. Dengan kata lain, keluarga Feng ingin menyingkirkan orang ini bagaimanapun caranya. Awalnya, kita bisa saja memutuskan hubungan dengan mereka. Namun, sekarang Qin Ruo Shuang dan yang lainnya membuat keributan seperti itu, Hubungan kita dengan Qin Fei Yang menjadi ambigu. Keluarga Feng pasti akan membenci kita juga. Pendeknya. Sekarang, kita telah diseret olehnya. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Itu masuk akal. Bajingan itu, dia selalu berpikir untuk berkomplot melawan kita. Mu Qing memelototik Qin Fei Yang dengan marah dan berpikir, bagaimana jika keluarga Feng benar-benar datang untuk membuat masalah bagi kita. Mu Tianyang merenung sejenak dan mengusap keningnya. Dia menghela nafas. Mungkin tidak ada gunanya menjelaskannya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat ketika waktunya tiba. Mendesah. Mu Qing juga tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dalam hati. Dia benar-benar tidak boleh gegabuh saat berinteraksi dengan bajingan Qin Fei Yang itu. Kalau tidak, dia akan ditentang. Tunggu. Tiba-tiba, Mu Qing menghentikan langkahnya dan menatap punggung Qin Fei Yang dengan ekspresi bingung. Apa yang salah? Mu Tianyang curiga. Mu Qing berpikir dalam hati, mengapa tidak ada yang menemukan darah naga ungu emas Qin Fei Yang sebelumnya. Aku bilang kamu bodoh, tapi kamu tetap tidak mau mengakuinya. Apakah kamu masih ingat bahwa Huo Yi menendang Qin Fei Yang? Dia pasti menggunakan kesempatan itu untuk secara diam-diam menggabungkan esensi darahnya ke dalam tangga menuju surga. Mu Tianyang berpikir dalam hati. Jadi begitu. Di satu sisi, dia menyeret kita ke dalam air, dan di sisi lain, dia berhasil menipu kita. Rencana yang bagus. Mu Qing menatap punggung Qin Fei Yang dengan mata dingin. Meskipun dia telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama, dia tidak senang sama sekali. Mu Tianyang juga sama. Mu Qing sangat marah sehingga dia mengirimkan suaranya, leluhur, mengapa kita tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan menjadi ide yang bagus. Tapi sekarang, dengan kedua wanita itu membuat keributan dan mengungkap identitasnya, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Sejujurnya, saya sangat menyesalinya. Saya seharusnya tidak ragu-ragu sebelum penilaian. Kami benar-benar tertinggal satu langkah. Mu Tianyang menghela nafas. Menurut perkataanmu, sekarang kita harus membantunya menyembunyikan identitasnya. Mu Qing mengangkat alisnya. Itu benar. Bagaimana situasi Qin Batian di Istana Empirean? Kita harus memikirkan hal ini. Jika rumor itu benar dan dia memiliki status tinggi di Istana Empirean, maka kita akan mendapat manfaat dari Qin Fei Yang. Tetapi jika yang terjadi adalah kebalikan dari rumor yang beredar, tentu saja kita akan terlibat. Mu Tianyang tiba-tiba menjadi marah saat mengatakan ini. Mengapa dia dan Qin Fei Yang merasa seperti belalang di tali yang sama, dan hidup mereka terikat bersama? Priya tak berperasaan. Qin Ruo Shuang. Bagaimana dia bisa menyukai putri Qin Batian? Sakit kepala sekali. Di bawah. Sangguan Fenglan melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, berjalan menuruni tangga langit, berdiri di depan lelaki tua berambut putih itu, dan membungkuk. Menguasai. Jika Qin Fei Yang ada di sini, dia pasti akan terkejut. Orang tua yang kelihatannya biasa ini sebenarnya adalah tuan dari Sangguan Fenglan. Namun lelaki tua berambut putih itu masih tidak membuka matanya, dan bertanya, apakah ini idemu atau ide tetua pertama? Pena tua pertama. Kata Sangguan Fenglan. Orang tua berambut putih itu terdiam. Sangguan Fenglan menunggu sebentar, tetapi lelaki tua berambut putih itu tidak berbicara, jadi dia berinisiatif bertanya, Tuan, menurut Anda apakah Jiang Houtian memiliki kemampuan? Iya. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Sangguan Fenglan terkejut karena tuannya tidak ragu sama sekali. Tampaknya Jiang Houtian benar-benar berbakat. Saya sudah pensiun dan tidak ingin mempedulikan hal-hal ini lagi. Ketika Anda kembali dan menemui tetua pertama, katakan padanya untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan kebakaran. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia terdiam. Membuat api. Sangguan Fenglan tercengang. Namun lelaki tua berambut putih itu tidak berniat menjelaskan. Sangguan Fenglan tersenyum tak berdaya, membungkuk, dan berkata, Saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu lelaki tua berambut putih itu menjawab, dia berbalik dan menaiki stairway to heaven. Karena dia tahu lelaki tua berambut putih itu tidak akan menanggapinya. Juga. Katakan lagi padanya bahwa tidak perlu mencari keberadaan wakil ketua istana. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, Hmm. Sangguan Fenglan terkejut, menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu, dan bertanya, Tuan, tahukah Anda di mana wakil penguasa istana? Namun, orang tua berambut putih itu tidak berbicara lagi. Sangguan Fenglan tersenyum pahit, berbalik, dan dengan cepat menghilang ke dalam awan. Pada saat yang sama, di puncak stairway to heaven ada sebuah kotak kosong. Kinfei yang dan sekelompok orang berkumpul di Alun-Alun, memandang ke depan dengan rasa ingin tahu. Alun-Alun itu lebarnya sekitar seribu kaki, dan ada altar yang menarik perhatian di tengahnya. Bentuk altar ini identik dengan altar teleportasi. Namun, ukurannya beberapa kali lebih besar dari altar teleportasi, menyerupai gunung kecil. Di luar Alun-Alun ada hamparan pegunungan mengjulang tinggi yang tak berujung. Di pegunungan, tumbuh-tumbuhan subur, awan dan kabut masih ada, dan segala jenis binatang dan burung yang membawa keberuntungan terbang di antara pegunungan. Ada burung bangau seputih salju. Ada burung merak berwarna-warni. Ada burung api yang mirip api. Tempat ini seperti negeri dongeng. Lebih-lebih lagi. Banyak di antaranya adalah pepohonan yang mengjulang tinggi. Bahkan ada beberapa pohon kuno yang tidak bisa dipeluk oleh puluhan orang. Tanaman merambat yang melingkari pohon purba setebal ember, seperti naga bertanduk, penuh aura yang kuat. Pohon-pohon kuno ini tidak akan tumbuh tanpa puluhan ribu tahun. Di hutan, ada banyak aura binatang buas, yang masing-masing sangat menakutkan. Beberapa aura sebanding dengan sangguan Fenglan. Bahkan ada aura yang lebih kuat dari sangguan Fenglan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya binatang buas di sini. Selain itu, SN Siki di sini juga sangat kaya. Semua orang merasa seolah-olah berada di tengah lautan SN Siki. Mereka tidak perlu menyerapnya, dan itu mengalir ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori tubuh mereka. Bisa dikatakan demikian. Berkultivasi di sini selama sehari sebanding dengan berkultivasi di luar selama beberapa hari. Pantas saja masyarakat wilayah utara sangat ingin memasuki Istana Sembilan Surga. Tidak hanya sumber daya yang tidak ada habisnya di sini, tetapi lingkungan budidaya juga jauh lebih baik daripada di luar. Bagaimana Istana Sembilan Surga? Terdengar tawa kecil dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat sangguan Fenglan berdiri di belakang, memandang semua orang sambil tersenyum. Salam, Tuan Istana. Semua orang membungkuh. Saat pertama kali memasuki Istana Sembilan Surga, saya sangat terkejut seperti kalian semua. Ki yang kaya esensi. Sumber daya yang kaya. Binatang buas yang kuat. Semua ini adalah hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Pada saat itu, saya diam-diam bersumpah bahwa saya tidak akan menyanyiakan lingkungan kultivasi yang baik, dan saya harus bekerja keras. Akhirnya, suatu hari, saya duduk di singgah sana Ketua Istana Penegakan Hukum. Saya mengatakan ini bukan untuk memamerkan apapun, tetapi untuk memberi tahu Anda agar menghargai kesempatan ini. Sangguan Fenglan tersenyum. Kami akan mengingat ajaran kepala istana. Semua orang membungkuh sebagai tanggapan, dan semangat juang mereka tinggi di hati mereka. Baik-baik saja maka. Feng Wenhai, rawat mereka dengan baik. Setelah sangguan Fenglan selesai berbicara, dia mengikuti angin dan menghilang ke kedalaman gunung. Penatua Feng, tempat apa ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Sembilan Surga adalah sebuah pulau yang melayang di langit. Meski hanya sebuah pulau, namun sangat besar. Sebagian besar dari kalian adalah Dewa Perang Kesempurnaan. Dengan kecepatan kalian, kalian memerlukan setidaknya dua hari untuk terbang hingga ke ujung pulau. Kata Feng Wenhai. Ini sebenarnya sebuah pulau. Semua orang tercengang. Hal yang paling konyol adalah mereka membutuhkan waktu dua hari untuk terbang sampai akhir. Seberapa besar tempat ini? Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Jika Dewa Pertempuran Tahap Sempurna memerlukan waktu dua hari, bukankah akan memakan waktu lebih lama lagi bagi mereka, yang baru saja menjadi Dewa Pertempuran dan Dewa Pertempuran Tahap Awal? Tempat ini beberapa kali lebih besar dari gabungan kekaisaran Qin besar dan benua terlupakan. Kamu sudah terkejut. Kejutan sesungguhnya masih akan datang. Kamu perlahan bisa memahami situasi spesifiknya. Sekarang, aku akan membawamu ke gua. Ikuti aku. Feng Wenhai naik ke udara dan terbang menuju gunung. Yang lainnya segera menyusul. Apa gunanya altar ini? Setelah Qin Fei Yang terbang ke langit, dia menatap altar di tengah alun-alun dengan curiga. Kudengar altar ini bisa langsung memindahkanmu ke makam timur, gurun barat, dan tanah air selatan. Huo Yi berkata dengan suara rendah. Apa? Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan heran, dapatkah kamu memindahkanmu sejauh ini? Dikatakan tidak hanya di wilayah utara, tapi juga di makam timur, gurun barat, dan gurun selatan. Lagi pula, empat domain terlalu berjauhan dan Anda harus melewati berbagai area terlarang yang berbahaya. Jadi, dengan empat altar ini, apapun yang Anda lakukan akan jauh lebih nyaman. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, dengan kata lain, empat domain sering berinteraksi satu sama lain. Orang normal pasti tidak. Bahkan murid istana sembilan surga tidak diizinkan memasuki makam timur, gurun barat, dan tanah air selatan tanpa izin dari atasan. Hal yang sama berlaku untuk makam timur, gurun barat, dan wastelen selatan. Jadi, hanya para pemimpin empat domain yang sering berinteraksi satu sama lain. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Di sini. Tiba-tiba. Suara Feng Wenhai terdengar. Sangat cepat. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Tampaknya hanya beberapa lusin nafas yang telah berlalu. Mendongak, dia melihat puncak gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Setiap puncak gunung setidaknya setinggi seribu kaki dan ditutupi tumbuhan hijau. Sekilas memang padat, namun tertata sangat rapi. Dan di atas tebing, ada pintu batu secara berkala. Beberapa pintu batu ditutup. Beberapa pintu batu terbuka lebar. Dan itu adalah guanya. 1989. Di mana Cheng Li? Saat semua orang dengan penasaran mengukur gua itu, Feng Wenhai berteriak keras. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, ditemani oleh suara sesuatu yang menerobos udara, seorang pria berotot berpakaian hitam berteleportasi dan mendarat di depan Feng Wenhai. Pria berotot berpakaian hitam itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Feng. Feng Wenhai menganggup dan tersenyum, dan berteriak tanpa menoleh, murid sekte luar, keluarlah. Lebih dari 200 orang segera keluar. Kin Feiyang, Kin Ruoshuang, Fire Lotus, dan Huoyi juga ada di antara mereka. Orang yang berdiri di depanmu disebut Cheng Li, tetua sekte luar. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Kamu harus menghormatinya lebih dari orang tuamu. Kata Feng Wenhai. Salam, penatua Cheng. Semua orang membungkuk dan memberi hormat. Cheng Li menganggup, dan memandang Feng Wenhai sambil tersenyum, Saudara Feng, kata-katamu agak berlebihan. Selesai. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Kin Feiyang dan yang lainnya, dan berkata, saya orang yang sangat santai, selama Anda tidak menimbulkan masalah di masa depan dan mengikuti aturan. Murid akan mengingatnya. Semua orang membungkuk dan menjawab. Mereka berpikir bahwa tetua ini terlihat cukup santai, tidak seperti Feng Wenhai, yang sombong. Feng Wenhai melirikin Feiyang dan tiga orang lainnya, matanya berbinar, dan dia tertawa, Saudara Cheng, ayo kita bicara di tempat lain. Baiklah. Cheng Li menganggup. Keduanya berjalan agak jauh dan saling berbisik. Siapa yang tahu apa yang mereka bicarakan? Huo Yi mengirimkan transmisi suara, Saudara Jiang, coba tebak apa yang dibicarakan Feng Wenhai ini. Ini jelas tidak bagus. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Huo Yi sedikit terkejut dan mengerutkan kening, mengapa saya merasa kamu tidak khawatir sama sekali. Khawatir. Tidak perlu melakukan itu. Pokoknya kalau berkah, itu bukan bencana. Kalau bencana, tidak bisa dihindari. Kin Feiyang diam-diam berkata. Huo Yi tertegun, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, sejujurnya, saya sangat mengagumi mentalitas Anda. Aku juga mengagumimu. Kin Feiyang tersenyum acuh tak acuh. Aku. Huo Yi bingung. Apa yang bisa dikagumi dari dirinya? Kin Feiyang tidak berbicara lagi. Ada beberapa hal yang hanya perlu dijelaskan di dalam hatinya. Meskipun Huo Yi tampak seperti seorang pengecut, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan mengetahui bahwa dia tidak takut sama sekali. Dengan kata lain, apa yang disebut kepengecutan itu sepenuhnya sebuah tindakan. Kin Feiyang, keluarga Feng pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Selain itu, Huo Yi juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kamu harus berhati-hati. Suara mutianyang tiba-tiba terngiang di benak Kin Feiyang. Kin Feiyang melirik mutianyang dan berkata dalam hati, jika sesuatu terjadi padaku, bukankah itu yang ingin kamu lihat? Anda. Niat baik memang tidak membuahkan hasil. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Meskipun hubungan kami tidak baik, kami berdua berasal dari grit Kin. Mutianyang mengirimkan suaranya. Kamu peduli padaku. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Saya kira Feng Wenhai akan segera berbicara dengan Anda. Kin Feiyang mencibir. Kamu benar-benar bajingan. Mutianyang mengutup dalam hati. Orang ini memang berencana melawan mereka. Kin Feiyang terkekeh dan mentransmisikan suaranya, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu marah. Merupakan berkah bagimu untuk terikat denganku. Anugerah. Kemarahan Mutianyang tiba-tiba berkobar dan dia berkata dengan marah, kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu tidak menikamku dari belakang di masa depan. Kin Feiyang mencibir dalam hati. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mutianyang menatap tajam ke arah Kin Feiyang. Pada saat ini, Feng Wenhai dan Cheng Li berjalan berdampingan. Murid batin, ikuti aku. Feng Wenhai berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Puluhan orang langsung mengikutinya. Kin Feiyang, jangan main-main lagi di masa depan. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan mati bersamamu. Mutianyang diam-diam mendengus dan segera pergi bersamamu King dan Guo Sueqi. Kin Feiyang menatap punggung Mutianyang dan bergumam diam-diam, apakah kamu bersedia mati bersamaku? Kalian ikut denganku juga. Cheng Li melirik kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Dia juga berbalik dan terbang menuju puncak raksasa di bawah. Kerumunan segera mengikuti. Ada total 10 ribu puncak pedang di gerbang luar kami, yang ada di depan Anda. Dan setiap puncak pedang memiliki seribu tempat tinggal gua. Dengan kata lain, gerbang luar kita dapat menampung 10 juta orang. Cheng Li menjelaskan sambil terbang. Apa? 10 juta orang? Semua orang terkejut. Bahkan Kin Feiyang sangat terkejut. 10 juta? Konsep macam apa itu? Beberapa negara kecil tidak memiliki jumlah penduduk sebanyak itu di seluruh negaranya. Yang paling penting adalah siapapun yang memasuki Istana Jiutian pastilah seorang dewa perang. Dan setidaknya, seorang dewa perang yang sempurna. Dengan kata lain, di gerbang luar, terdapat 10 juta dewa perang. Ini luar biasa. Jika gerbang luar begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan gerbang dalam? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Cheng Li tersenyum dan berkata, tentu saja, meskipun ada 10 juta gua tempat tinggal, mereka tidak pernah penuh. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu berapa banyak murid yang kita miliki di gerbang luar. Cheng Li berkata, sekitar 8 juta. 8 juta. Semua orang menghirup udara. Sekalipun jumlahnya tidak 10 juta, 8 juta sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Dari 8 juta orang ini, 99 persen diantaranya berada pada level dewa perang kesempurnaan atau kesempurnaan. 1 persen sisanya adalah dewa perang tingkat lanjut. Untuk tahap awal dan tahap awal, istana Jiutian tidak memilikinya. Namun, Anda tidak boleh meremehkan 1 persen itu. Mereka bisa mengandalkan budidaya ini untuk lulus ujian dan memasuki istana Jiutian. Mereka bukan orang biasa. Cheng Li tersenyum. Mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Bukankah itu hanya beberapa pengecualian? Huo Yi menyeringai, jangan melihat kami seperti itu. Oke, kami akan malu. Malu. Semua orang terdiam dan memutar mata. Saat mereka sedang berbicara, Cheng Li membawa sekelompok orang dan berhenti di depan puncak pedang di utara. Hanya ada satu orang di puncak pedang ini saat ini. Kalian bisa tinggal di sini. Sedangkan untuk tempat tinggal gua, semuanya berukuran sama. Tidak ada perbedaan. Kalian bisa membagikannya sendiri. Setelah menetap, pergilah ke puncak pedang nomor satu untuk menemukanku dan terima pakaian dan lencana identitasmu. Cheng Li berbalik dan memandang semua orang sambil tersenyum. Iya. Semua orang menganggup dengan hormat. Baiklah, silakan saja. Setelah Cheng Li selesai berbicara, dia melintas dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah tempat tinggal gua kami. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya benar-benar bisa memasuki istana Jiutian. Saat aku keluar di masa depan, siapa yang berani kurang ajar di depanku? Semua orang melihat ke puncak pedang. Beberapa dipenuhi dengan emosi, sementara yang lain bersemangat. Pendeknya, wajah semua orang dipenuhi dengan senyum cerah. Namun, Qin Fei yang mengerutkan kening. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Api Lotus bertanya dengan suara rendah. Kupikir Cheng Li ini akan mempersulit kita, tapi aku tidak menyangka dia tidak melakukan apapun. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir, dan Feng Wenhai tidak menghasutnya sama sekali? Atau, apakah dia orang yang jujur dan tidak disuap oleh Feng Wenhai? Gumam Qin Fei yang, karena kita di sini, santai saja. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Huo Yi tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kediaman gua. Di pintu batu setiap gua tempat tinggal, ada nomor dari satu menjadi seribu. Seseorang tiba-tiba berkata, Elder Cheng, mari kita bagikan sendiri tempat tinggal gua itu. Bagaimana kita melakukannya? Meskipun tidak ada perbedaan antara seribu tempat tinggal gua ini, angka-angka ini mewakili kekuatan. Bagaimana apanya? Ini sangat sederhana. Dari tempat tinggal gua nomor satu hingga seribu, dari atas ke bawah, orang dengan budidaya terkuat akan memilih tempat tinggal gua di atas. Dan mereka yang memiliki budidaya lemah secara alami akan memilih tempat tinggal gua di bawah. Sekelompok orang berdiskusi dengan penuh semangat. Huo Yi melirik sekelompok orang dengan sedikit ejekan di matanya. Tiba-tiba dia berkata, saya keberatan. Hem. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat Huo Yi. Mengapa kita harus memperhatikan kultivasi? Jika kita ingin melihatnya, kita harus melihat kekuatannya. Kata Huo Yi. Kekuatan. Mendengar ini, murid semua orang menyusut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang yang berdiri di samping Huo Yi. Dari segi kekuatan, orang ini pastinya nomor satu. Tunggu. Meskipun Jiang Haotian ini terkenal, kami belum pernah melihatnya bertarung. Itu benar. Bahkan di puncak gunung, dia hanya mengeluarkan aura pembunuh. Meski aura pembunuhnya sangat menakutkan, bukan berarti dia memiliki kekuatan. Semua orang diam-diam berdiskusi. Memang, setelah Qin Fei Yang memasuki kota Naga Langit, dia pada dasarnya tidak bergerak. Satu-satunya saat dia melakukannya adalah ketika dia membunuh dua pria berpakaian hitam, bertarung dengan Naga Hitam, dan kelompok Ngiyun. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Adapun membunuh pria berpakaian hitam, hanya orang seperti Gong Zifeng dan Ge Yong yang tahu. Sedangkan untuk melawan Naga Hitam, hanya Huo Yi yang diam-diam melihatnya. Adapun membunuh kelompok Ngiyun, hanya Fire Lotus dan Eselon atas Istana Sembilan Surga yang tahu. Dan orang-orang di depannya ini tidak tahu apa-apa. Jiang Haotian, aku ingin menantangmu. Siapapun yang menang, rumah gua nomor satu akan menjadi miliknya. Salah satu pemuda berpakaian hitam mengertakkan gigi dan berjalan keluar dari kerumunan, menatap Jiang Haotian. Tantangan. Qin Fei yang tercengang. Meskipun reputasimu bagus, kami belum melihat kekuatanmu dengan mata kepala sendiri. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, tolong tunjukkan dan biarkan kami diyakinkan. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Iya. Kami baru saja tiba di Istana Sembilan Surga dan pasti akan diintimidasi oleh murid lain, jadi kami harus bersatu. Karena kita harus bersatu, maka harus ada seseorang yang memimpin kita. Dan orang ini harus menjadi yang terkuat di antara kita. Tolong tunjukkan pada kami kekuatanmu. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar hebat, atau kamu tidak sesuai dengan reputasimu. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membuat kami mendengarkan perintah Anda? Yang lainnya juga berteriak. Qin Fei yang tercengang saat dia melihat sekelompok orang yang bersemangat. Apakah dia mengatakan bahwa dia ingin memimpin semua orang? Dan tantang dia. Jangan terlalu kekanak-kanakan, oke? Dia memasuki Istana Sembilan Surga semata-mata untuk menyelidiki keberadaan leluhurnya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan menerima tantanganmu selama kamu tidak datang dan menggangguku. Qin Fei yang berkata dengan acuh-ta'acuh, dan berjalan menuju rumah gua nomor seribu. Bagaimanapun, tidak ada perbedaan antara gua abadi dan tempat tinggal seseorang. Mengapa mereka harus memperebutkannya? Membosankan. Jiang Houtian, apa maksudmu dengan ini? Tidakkah kamu mendengar bahwa kita tidak akan diganggu hanya jika kita bersatu? Kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Apakah reputasimu benar-benar tidak layak? Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah. 1990. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menoleh ke arah pemuda berbaju hitam, jadi kita tidak akan diganggu jika kita bersatu. Tentu saja. Pemuda berbaju hitam itu mengangguk. Aku tidak menyangka kamu begitu naif meskipun kamu berada di alam dewa pertempuran kesempurnaan. Penatua Cheng mengatakan sebelumnya bahwa ada lebih dari 8 juta murid di sekte luar. Sama seperti Anda, mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memasuki Istana Sembilan Surga. Saya ingin bertanya, yang mana yang biasa? Jika mereka benar-benar datang untuk menindasmu, apakah menurutmu kamu akan mampu melawan mereka? Jadi saya ingin menyarankan Anda untuk berhenti membuang-buang waktu. Bekerja keras dalam kultivasi Anda dan tingkatkan kekuatan Anda. Itu adalah cara yang tepat. Sedangkan aku, anggap saja aku sebagai seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan gua tempat tinggal. Dia masuk tanpa melihat ke belakang. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus mengikutinya dan pergi. Huo Yi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia ingin Qin Fei Yang memamerkan kahliannya. Namun, pada akhirnya, Qin Fei Yang pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di keramaian, Gao Xiaohui melirik punggung Qin Fei Yang, lalu memandang enam pemuda di sampingnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jiang Hao Tian benar. Membuang-buang waktumu tidak ada gunanya. Selain itu, kami memiliki Gong Si Feng yang mendukung kami. Kami tidak perlu khawatir ada orang yang menindas kami. Ayo kita cari tempat tinggal gua. Salah satu pemuda berkata. Empat lainnya mengangguk. Ini. Melihat Qin Fei Yang dan kelompoknya memasuki gua tempat tinggal bersama kelompok Gao Xiaohui, pemuda berpakaian hitam dan kelompoknya tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan memperebutkan tempat pertama? Berjuang, kita harus memutuskan siapa yang lebih baik. Adapun Jiang Hao Tian dan kelompoknya, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, selalu ada beberapa orang yang tidak cocok. Itu benar. Jika mereka menghadapi masalah di masa depan, jangan harap kami membantu mereka. Sekelompok orang sangat marah. Qin Fei Yang memilih gua tempat tinggal nomor seribu. Qin Ruo Shuang, Fire Lotus, dan Huo Yi masing-masing memilih tempat tinggal nomor 999, 998, dan 997. Gaos Yao Hui dan kelima pemuda itu tidak pamer sedikitpun. Mereka memilih gua 996 hingga 991. Di dalam gua ke-seribu, Qin Fei Yang berdiri di tengah gua dan melihat sekeliling. Tempat tinggal gua ini cukup besar. Bentuknya persegi dan lebarnya sekitar 2 hingga 300 kaki. Tapi itu sangat sederhana. Selain kasur lusuh di tanah, tidak ada yang lain. Tapi ada satu hal yang membuat Qin Fei Yang cukup puas. Gua tempat tinggalnya sangat bersih dan tidak lembab. Baginya, gua tempat tinggal itu tidak penting sama sekali. Itu karena dia telah berkultivasi di kastil sepanjang waktu. Gemuruh. Di luar, suara pertempuran tiba-tiba terdengar. Qin Fei Yang mengabaikannya. Dia berdiri di tempatnya dan menundukkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Segera. Kedua wanita itu berjalan bergandengan tangan. Mereka adalah Qin Ruo Shuang dan Api Lotus. Melihat Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung, sedikit kecurigaan muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menghela nafas lega. Ketika dia melihat Qin Ruo Shuang dan Api Lotus di belakangnya, dia bertanya dengan heran, kapan kalian tiba? Qin Ruo Shuang terdiam. Kamu bahkan tidak tahu kalau kita masuk. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu asyik? Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu apakah Istana Empyrean memiliki perpustakaan atau semacamnya. Perpustakaan. Qin Ruo Shuang tercengang. Terlepas dari hubungan antara leluhur dan Istana Empyrean, tidak salah lagi dia pernah memasuki Istana Empyrean. Mungkin perbuatannya di masa lalu bisa dicatat di beberapa buku sejarah. Qin Fei Yang merenung. Perpustakaan. Gumam Qin Ruo Shuang. Qin Fei Yang melihat keluar gua tempat tinggalnya dan bertanya, apakah mereka masih bertempur di luar? Ya. Kelihatannya, mereka tidak akan berhenti sampai ada pemenangnya. Api Lotus terkekeh. Sekelompok idiot. Mereka hanya membuang-buang waktu. Qin Fei Yang mencibir dan memandang mereka berdua. Apakah kalian memperhatikan sesuatu yang dikatakan Penatua Cheng? Apa? Keduanya curiga. Dia bilang ada seseorang di puncak pedang ini. Mata Qin Fei Yang berkedip. Saya pikir dia memang mengatakan itu. Keduanya mengingat dengan hati-hati dan mengangguk. Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu tentang seseorang yang tinggal sendirian di puncak pedang ini. Apa yang membuatmu penasaran? Api Lotus terdiam. Nak, kamu tidak mengerti. Orang-orang seperti dia sangat kuat atau sangat lemah. Ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah seseorang yang tidak suka hidup di puncak pedang yang sama dengan orang lain. Dengan kata lain, dia adalah orang yang sombong dan penyendiri. Yang terakhir adalah seseorang yang dikucilkan oleh orang lain. Dalam hal ini, dia pasti seseorang yang pemalu, lemah, dan memiliki rasa rendah diri. Qin Fei Yang terkekeh. Kedengarannya masuk akal. Api Lotus bergumam. Di matamu, kata-kata Qin Dage yang mana yang masuk akal. Godakin Ruo Shuang. Fire Lotus tertegun dan pipinya memerah. Dia buru-buru menjelaskan, Saudari Ruo Shuang, jangan salah paham. Saya hanya memperlakukan Qin Dage seperti kakak laki-laki. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Apakah aku mengatakan sesuatu? Saya kira tidak demikian. Kau lah yang memikirkannya. Fire Lotus, kita semua adalah saudara yang baik. Katakan sejujurnya. Jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta pada pria ini. Qin Ruo Shuang berjalan dan tertawa kecil. Saudari Ruo Shuang, sebenarnya tidak. Di mataku, dia seperti kakak laki-laki. Kata teratai api buru-buru. Haha. Lihat betapa cemasnya kamu. Aku hanya bercanda. Namun, jika kamu benar-benar menyukainya, jangan menyembunyikannya. Bagaimanapun, keluarga Qin masih membutuhkannya untuk meneruskan garis keluarga. Satu putri duyung saja tidak cukup. Qin Ruo Shuang mencibir. Fire Lotus sedikit tidak berdaya. Aku berkata, bisakah kamu berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal? Melanjutkan garis keluarga. Kamu juga bisa. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Bisakah aku melakukan hal yang sama? Kata Qin Ruo Shuang. Apa bedanya? Kamu adalah putri leluhur. Memang benar, meneruskan garis keluarga adalah tanggung jawabmu. Kata Qin Fei Yang. Aku seorang wanita. Ada pepatah yang tidak berlaku seperti itu. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang dituangkan. Jadi, nak, kamu tidak bisa lepas dari tugas meneruskan garis keluarga. Qin Ruo Shuang berkata dengan ringan. Kamu menjadi semakin bersemangat. Qin Fei Yang terdiam. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Qin Fei Yang berbunyi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dengan lambayan tangannya, pintu gua itu tertutup dan dia mengeluarkan image kristal. Langsung. Seorang pemuda berjubah ungu muncul. Itu adalah Gong Zifeng. Begitu Gong Zifeng melihat Qin Fei Yang, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Jiang, selamat. Untuk apa kamu memberi selamat padaku? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Selamat telah memasuki istana surga ke-9. Gao Xiaolong dan aku sudah berdiskusi. Kami akan mencarimu malam ini dan minum sedikit. Gong Zifeng semilet. Apakah itu perlu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja ada. Kali ini, kamu tidak hanya berhasil memasuki istana langit ke-9, tapi kamu juga melawan ayahku dan yang lainnya. Aku merasa sangat baik. Gong Zifeng tertawa. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Jika ayahmu mendengarmu, dia pasti akan memarahimu karena menjadi serigala bermata putih. Cek. Apakah menurutmu aku peduli? Gong Zifeng tersenyum meremehkan. Baiklah, baiklah. Jangan datang malam ini, siapa tahu ada yang melihatmu. Sedangkan untuk Gao Xiaolong, kamu bisa mengunjungi adiknya. Ceritakan padaku tentang Qin Batian. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dalam beberapa hari terakhir? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Saya sudah bertanya kepada banyak orang, tetapi mereka tidak mengetahui detailnya. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan ayah, kakek, kakak laki-laki, dan kakak perempuanmu? Aku sudah bertanya pada kakekku. Tentu saja, saya hanya menyebutkannya dengan santai. Lagi pula, saya tidak berani menanyakannya secara terbuka. Tetapi sikap kakekku mengejutkanku. Gong Zifeng mengerutkan kening. Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang saling memandang dan bertanya, bagaimana sikapnya? Dia tampak sedikit marah dan menyesal. Dia bahkan memarahiku dan memperingatkanku untuk tidak menyebut nama Qin Batian lagi. Kata Tuan Muda Feng. Marah. Sedih. Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang keduanya mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Saudara Jiang, menurutku tidak ada harapan untuk ini. Ini salahku karena tidak berguna. Jika itu kakak laki-laki dan perempuanku, kakekku dan yang lainnya mungkin akan mengungkapkan satu atau dua hal. Gong Zifeng menyalahkan dirinya sendiri. Mau bagaimana lagi? Mereka tidak menyukaimu. Oh, benar. Ada apa dengan kakak laki-lakimu akhir-akhir ini? Mengapa tidak ada gerakan apapun? Qin Fei Yang curiga. Setelah kejadian di pavilion harta karun, dia dihukum oleh kakekku dengan menghadap tembok. Saya rasa dia tidak akan melompat-lompat dalam waktu lama di masa depan. Gong Zifeng berkata sambil tersenyum, dengan sombong. Jangan tertawa bahagia. Jika dia tidak keluar, saya tidak akan punya kesempatan untuk menghadapinya. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Gong Zifeng mengerutkan kening dan bertanya, haruskah saya pergi menemui kakek saya dan memohon padanya? Itu tidak perlu. Lagi pula, hanya akan merugikanmu jika kamu tiba-tiba memohon pada Feng Shijun. Karena kakekmu akan terkejut. Kenapa tiba-tiba kamu begitu baik? Kalau begitu, dia mungkin akan mengawasimu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Beritahu Feng Shijun bahwa aku telah memasuki istana Empyrean, dan dia tidak akan bisa menolak mengambil tindakan terhadapku. Apakah itu dia atau anteknya? Selama seseorang datang, aku punya cara untuk melawan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Gong Zifeng berkata dengan kagum, Saudara Jiang, kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Saya akan mendengarkanmu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, selain itu, apakah ada perpustakaan di istana Empyrean? Perpustakaan. Gong Zifeng tercengang. Qin Fei Yang menambahkan, tempat seperti perpustakaan juga baik-baik saja. Tidak ada tempat seperti itu. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya. Tidak. Istana Empyrean sudah ada bertahun-tahun. Pasti ada beberapa catatan sejarah. Di mana? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jadi, yang Anda inginkan adalah catatan sejarah ini. Lalu kenapa kamu tidak menyebutkan catatan sejarah saja? Kenapa perpustakaan? Memang ada catatan sejarah seperti itu. Suatu kali, aku mendengar ayah dan kakekku membicarakan hal ini secara pribadi. Semua catatan sejarah istana Empyrean dari zaman kuno hingga saat ini sepertinya ada di ruang kerja wakil kepala istana. Kata Tuan Muda Feng. Terima kasih telah menonton!